Tebasan Aliran Kaisar Hai Momentum destruktif yang tak tertandingi menyapu langit, dan badai dingin yang dahsyat menyapu langit. Pancaran cahaya pedang yang memancarkan aura destruktif menembus bagian tengah tentakel yang gelap. Misalnya, cahaya bintang yang menyilaukan muncul. Di bawah tatapan kaget para penonton, pola pedang tajam yang tiada taraf memotong tentakel gelap besar satu demi satu. Satu demi satu, tentakel besar itu seperti ular piton raksasa dan naga banjir yang terpotong. Anggota tubuhnya meledak di udara satu demi satu. Itu seperti kepala ular dan tubuh naga banjir yang terbang di seluruh langit kehilangan dukungan mereka di bawah momentum pedang destruktif yang memecah keheningan dan jatuh tanpa daya dari langit. Huff, jangan kira hanya itu. Mata imam besar Dewa Perang Jili yang mengeras, dan Abisal Darki yang lebih melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, tentakel gelap yang terpotong benar-benar bersinar dengan aura yang kuat lagi, dan bagian yang terpotong tumbuh kembali dengan cepat. Ledakan Sebelum para penonton dapat pulih dari keterkejutannya, aura pedang berbentuk cincin yang mengejutkan sekali lagi meletus dari sinar cahaya pedang nakal. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan cepat. Aura pedang berbentuk cincin yang sangat tajam menyapu ke segala arah, sekali lagi menghancurkan semua tentakel gelap yang menerkam. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Jili yang juga kaget. Merasa. Bersamaan dengan topan mengerikan yang menembus langit, Mu Feng menyeret pedang iblis Buddha yang telah berubah menjadi pedang yang membelah langit dan menerobos area badai yang kacau, menyerang imam besar Dewa Perang Jili yang dengan kekuatan ganas yang menakutkan. Bisa menghancurkan segalanya. Bajingan kecil, menjadi sombong di depan Tuan Mu Feng, aku khawatir kamu masih terlalu berpengalaman. Energi iblis agung yang mengerikan hancur, dan saya panjang dan sempit di punggung Mu Feng meletus dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pembuluh darah di lengannya menonjol saat Chu Hen mengayunkan pedang iblis Buddha di tangannya dan langsung menghantamkannya ke lawannya. Wajah Jili yang menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Menghadapi serangan yang begitu cepat dan menakutkan dari Mu Feng, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Bang! Lingkaran udara yang kuat melonjak dan meledak di udara, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pedang iblis Buddha di tangan Mu Feng seperti tongkat penghakiman yang tak terhentikan, dengan kuat menyapu tubuh Yu Jili yang. Kekuatan yang sangat besar itu sebanding dengan petir. Jili yang, yang telah menahan kekuatan penuh dari grafiti strike, segera membungkukkan tubuhnya ke belakang. Organ dalamnya hampir pecah, dan tulangnya patah. Wajahnya yang tampan dan percaya diri langsung berubah. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan dia terlempar mundur tanpa daya. Dengan ledakan, dia menabrak platform cakrawala di bawah. Kelambanan yang mengerikan menyebabkan platform itu meledak, dan ribuan kerikil terbang ke udara seperti ngengat. Merasa, Jili yang telah kalah. Semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu adalah seorang super jenius yang menduduki peringkat keempat di daftar kehormatan, namun dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Heh! Raungan setan dan setan bergema di langit. Mu Feng berdiri di bawah bayangan gelap raungan bersayap kaisar kegelapan. Matanya memancarkan cahaya merah tua, dan aura jahatnya melonjak ke langit. Dia seperti seorang kaisar iblis yang tiada taranya. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat dua sosok Mu Feng dan raungan bersayap kaisar kegelapan yang saling tumpang tindih. Semua orang merasa bahwa itu hanyalah ilusi. Kaisar iblis yang termasyur dan sangat berkuasa dari ribuan tahun yang lalu akan segera kembali. Berengsek! Pada saat yang sama, pikiran Dewa Perang Disparitas Bintang Cikian Ling langsung terguncang setelah menyaksikan kekalahan Jiliang. Terutama melawan Kiao Xiaowan, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dia merasa sedikit cemas. Bas! Cikian Ling kemudian melambaikan tongkat kuno di tangannya, dan batu suci merah di ujung tongkat itu bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan luar biasa. Ribuan garis cahaya berkumpul di depan Cikian Ling, menari di udara. Saat berikutnya, mereka segera menjalin formasi cahaya bintang misterius. Formasi cahaya bintang yang berbintik-bintik dan kompleks berkedip-kedip dengan cahaya yang menerawang. Cikian Ling menatap dingin ke arah kupu-kupu leluhur bersayap enam Kiao Xiaowan di kehampaan di depannya, menggumamkan sesuatu. Suara mendesing. Tiba-tiba, mata dingin Cikian Ling melebar, dan tongkat misterius di tangannya menunjuk ke tengah formasi cahaya bintang. Dalam sekejap, setiap inci formasi cahaya bintang, setiap helai, meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Menghilang. Bas. Ruangan itu bergetar hebat, dan seberkas energi emas menyapu langit, segera meledak, menyapu momentum destruktif yang tak ada habisnya hingga ke arah Kiao Xiaowan. Sinar cahaya yang merusak itu sangat cepat. Misalnya saja pedang raksasa cahaya surgawi yang menembus bima sakti. Kiao Xiaowan tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang, terjadi ledakan tumpul, dan pedang cahaya raksasa yang menembus langit menghantam tubuhnya dengan kuat. Ribuan pusaran cahaya yang indah meledak dan pecah. Di bawah sorotan mata penonton yang tercengang, tubuh langsing dan langsing Kiao Xiaowan meledak menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bagus. Huff, Anda sedang mendekati kematian. Semua orang dari Istana Dewa Perang memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Kiyu Singyi, Wang Li, Ye Yao, dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Namun di saat berikutnya, ribuan garis cahaya yang pecah berubah menjadi sekawanan kupu-kupu putih yang memancarkan aura aneh seperti mimpi. Itu. Orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wajah Dewi Perang Disparitas Bintang Cikian Ling juga menjadi dingin. Tidak mati. Heh, kupu-kupu leluhur bersayap enam, bagaimana bisa mati begitu mudah? Wajah Mu Feng dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Dia mencengkeram pedang iblis Buddha di tangannya dengan ekspresi lucu. Begitu suaranya turun, ribuan kupu-kupu putih melamun tiba-tiba meletus dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat mereka mengepakkan sayapnya, setiap kupu-kupu bersinar dengan pola cahaya berkaca-kaca, menyeret seberkas cahaya panjang dan sempit di belakang mereka saat mereka terbang menuju Cikian Ling. Cikian Ling terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan ritme kekuatan yang kuat yang memancar dari masing-masing kupu-kupu kecil itu. Dia tidak punya kesempatan untuk merespons sama sekali. Kupu-kupu yang memenuhi langit bagaikan hujan kelopak bunga, berkumpul di sekitar Cikian Ling. Dia ingin menerobos kepungan kupu-kupu, tapi saat dia melambaikan tongkat cahaya bintang di tangannya, semua kupu-kupu meledak dengan serangkaian cahaya yang menyilaukan dan intens. Cikian Ling sepertinya dikelilingi oleh ribuan bintang. Lampu menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyala secara ekstrim. Cikian Ling dengan cepat mundur, buru-buru mundur ke suatu tempat di bawah. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri dari kawanan kupu-kupu, pupil semua orang menyusut hingga seukuran jarum. Gemuruh. Sebuah suara keras meledak di udara. Dalam sekejap, dunia berubah warna. Dan gelombang udara melonjak ke langit. Badai kekuatan destruktif langsung meletus, dan gelombang kejut yang besar dan menakutkan melanda. Platform perang suci di bawah langsung tertutupi oleh kehancuran dan retakan. Pilar cahaya putih yang melonjak melesat ke sungai Surgawi dan menyapu ke segala arah. Gejolak yang disebabkan oleh pertarungan antara Mu Feng dan Ji Liang merangsang hati semua orang yang hadir. Di platform perang suci yang hancur, Cikian Ling berlumuran darah. Auranya sangat putus asa saat dia jatuh ke dalam reruntuhan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti salah satu dari lima dewa perang. Bas Dengungan Kupu-kupu putih yang terbang tinggi di angkasa dan memancarkan aura melamun dengan cepat berkumpul, segera menjelma menjadi sosok langsing dan tinggi. Selesai Dengan kilatan cahaya lembut, Kiao Xiaowan muncul kembali di hadapan semua orang. Dia bertepuk tangan dan berbicara dengan mudah. Pada saat yang sama, di sisi lain medan perang, semburan udara dingin yang tak ada habisnya menyapu. Salju melayang di langit, dan es menutupi bumi. Hati sanubari semua orang tiba-tiba bergetar, dan tatapan mereka langsung berkumpul di satu tempat. Di langit di atas pusaran es yang menderu, tangan longsuansuang membentuk segel kuno. Di atas langit dan bumi yang ditutupi oleh pusaran es, formasi cahaya aneh berbentuk kepingan salju yang sangat besar tiba-tiba muncul di bawahnya dan kaki dewa perang duel Helianqi. Setiap inci formasi aneh berbentuk kepingan salju bersinar dengan tanda es transparan. Suhu di area itu sangat dingin hingga seolah membekukan ruangan. Teknik ini adalah Kaisar berlengan delapan wei yang dari Istana Kaisar Agung menyipitkan matanya, dan masih ada ekspresi terkejut di wajahnya. Tang Bufan, Hu Bingyu, Lin Yinghe, Lieseng Yuan, Jitao, dan para jenius lainnya dalam daftar juga penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Situ hanya dari kota Frost sedikit mengernyit, dan matanya tertuju pada pola formasi berbentuk kepingan salju yang mengambang di kehampaan. Dia bergumam dengan nada hati-hati. Itu adalah teknik Permaisuri S. 1442. Itu adalah teknik Kaisar S. Kata-kata situ hanya memicu gelombang keterkejutan di hati setiap orang yang hadir. Hati banyak orang jenius di daftar keunggulan bergetar. Kaisar S. Siapa dia? Dia adalah raksasa kuno di era yang sama dengan Kaisar Agung Sao Hua. Semua orang terkejut dan bingung ketika mereka menatap pola formasi berbentuk kepingan salju di langit. Aura es yang pekat meresap ke dalam sum-sum tulang, hampir membekukan ruangan. Lapisan es tipis terbentuk di tubuh Helian Qi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajahnya dingin saat dia menatap tajam ke arah longsuan-suang, yang memancarkan aura arogan dan dingin. Berpura-pura menjadi misterius. Kamu ingin mengalahkanku hanya dengan ini. Bermimpilah. Selesai berbicara, energi asal sejati di tubuh Helian Qi dicurahkan tanpa syarat. Kaca, embun beku yang menutupi tubuhnya segera meledak menjadi pecahan kristal padat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Helian Qi dengan marah mengangkat telapak tangannya dan menyerang longsuan-suang. Namun, pada saat berikutnya, longsuan-suang sedikit mengangkat mata poeniksnya, mata berairnya yang halus dipenuhi dengan kilau biru samar. Berdengung. Bersamaan dengan derupusaran es yang bersiul ke segala arah, aliran aura es berbentuk spiral langsung membubung ke angkasa. Area yang ditutupi oleh formasi berbentuk kepingan salju tiba-tiba terjun ke dunia es dan salju. Wajah Helian Qi berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa energi batin sejati di tubuhnya sepertinya membeku, dan bahkan aliran darahnya menjadi sangat lambat. Anda. Sebelum Helian Qi bisa dengan paksa mengusir invasi aura yang sangat dingin, suara melengking yang sangat dingin dan aneh tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Bibir merah longsuan-suang sedikit terbuka, dan aura tak terlihat mengalir dan menyebar dari jari-jarinya. Segel penyegel surga penyihir es. Suara mendesing. Es dan embun beku menderu, dan salju mewarnai langit. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang di bawah, sosok ilusi yang mempesona dan aneh tiba-tiba muncul di langit di atas formasi berbentuk kepingan salju. Sosok ilusi besar seorang penyihir menembakkan seberkas cahaya dingin, dan ia merentangkan tangannya untuk menyelimuti Helian Qi. Aura es yang mengerikan itu seperti gunung es yang mengjulang tinggi dan menekan. Mata Helian Qi terbuka lebar. Dia menundukkan kepalanya tak percaya, hanya untuk melihat lapisan es tebal menyebar dengan cepat dari kakinya. Yang paling tidak bisa dia percayai adalah kekuatan batin sejati di tubuhnya telah benar-benar mandek. Ah! Dengan sangat cepat, wajah pihak lain yang dilanda kepanikan membeku, dan Helian Qi, yang berada di peringkat ke-9 di papan peringkat, langsung berubah menjadi patung es yang berkilau dan tembus cahaya. Tiba-tiba, penyihir es di atasnya membuka mulutnya lebar-lebar. Aliran udara yang sangat dingin yang sepertinya berasal dari jurang keluar. Aliran udara dingin berwarna putih yang menusuk tulang langsung berubah menjadi pilar es tajam yang tiada taraf. Qi! Es yang tajam menembus udara dan menghantam tubuh Helian Qi. Pada saat yang sama ketika kristal es di sekitar tubuhnya hancur, darah yang muncrat segera membeku menjadi bunga es yang cerah. Mata Helian Qi hampir keluar dari rongganya. Usaran es mengerikan yang menyerang tulangnya menyebabkan dia bahkan tidak bisa membuka mulut dan melolong. Es raksasa yang tajam menghantam Helian Qi sampai ke platform pertempuran suci di bawah. Bang! Puing-puing meledak, dan platformnya meledak. Bersamaan dengan reruntuhan kawah yang runtuh dengan cepat, es raksasa itu menembus dasar platform seperti paku surgawi. Helian Qi juga langsung tertanam ke dalam reruntuhan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Mendesis! Rasa dingin yang tak terlukiskan segera merayapi punggung dan hati semua orang. Semua orang merasa seolah-olah berada di dunia es dan salju, dan cuacanya sangat dingin. Melihat es yang sangat besar yang menembus platform, lalu melihat keindahan dunia lain dan dingin longsuan-suang, hati semua orang terkejut lagi dan lagi, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Selain kekuatan Kaisar S, tidak ada yang bisa memikirkan orang lain dengan kekuatan S yang begitu mendominasi. Warisan Kaisar S telah muncul kembali. Mungkinkah Mitlen akan berubah? Kerangka Kaisar Iblis, kupu-kupu leluhur bersayap enam, dan sekarang kekuatan Kaisar S. Selain kemunculan sementara dari burung pipit api surgawi bersayap suci, pemanggilan perang suci hari ini bisa dikatakan menghancurkan bumi. Membunuh! Tiga dewa perang semuanya kalah, bagaimana Wuzong kita bisa berakhir seperti ini? Bunuh! Jadi bagaimana jika itu adalah istana dewa perang? Membunuh! Balas dendam sesama saudara kita! Menyusul kekalahan berturut-turut dari Jiliang, Cikian Ling, dan Helian Qi, moral sekte bela diri tidak diragukan lagi meroket. Mereka semua berdiri dengan marah, melambaikan pedang darah di tangan mereka untuk melancarkan serangan balik yang paling sengit. Sebagai perbandingan, orang-orang di istana dewa perang jelas menjadi cemas. Terutama sekte biasa yang telah bersekutu, mereka tidak dapat menahan kebencian dan kemarahan dari sekte bela diri dan binatang iblis. Namun, meskipun ketiga dewa perang semuanya kalah, Lei Zhen memiliki keunggulan yang jelas di depan Huang Fu Qing. Meskipun Huang Fu Qing telah memperoleh kekuatan jiwa Battle Phoenix, itu belum lama, dan dia belum bisa sepenuhnya menyatu dengannya. Menghadapi Lei Zhen yang menduduki peringkat ke-6, masih agak sulit. Sekte bela diri mulai membalikkan keadaan. Iya, kekalahan ketiga dewa perang memiliki dampak yang terlalu besar. Apakah istana dewa perang benar-benar akan kalah hari ini? Saat mereka melihat medan perang berwarna darah yang terus meluas, anggota tubuh yang terputus yang terbang sembarangan dan mayat menyedihkan yang jatuh dengan suara keras, pemikiran yang bahkan tidak berani mereka pikirkan di masa lalu muncul di hati semua orang. Apakah istana dewa perang benar-benar akan kalah? Namun, semua orang masih menggelengkan kepala. Faktor penentu kemenangan atau kekalahan bukanlah mereka, seseorang menunjukkan inti masalahnya dengan satu kalimat. Saat ini, siapa yang bisa berdiri di platform cakrawala tinggi dari pertempuran suci medan perang suci, bukan Jiliang, Cikian Ling, Helian Qi, atau bahkan Lei Zhen. Kemudian, semua orang tidak bisa tidak melihat ke area yang lebih tinggi di langit. Suara mendesing. Angin astral yang sangat dingin bagaikan pisau tajam, dan pusaran es dan debu yang kacau menari-nari secara sembarangan. Di bawah naungan cahaya abu-abu gelap, dada Mang Yuantu, yang telah tertusuk oleh elemen campuran aurora, telah sembuh tanpa bekas. Tidak peduli seberapa kuat serangan Cuihen, di mata orang banyak, itu tidak dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh Mang Yuantu yang tak terkalahkan. Suara mendesing. Pedang takdir berkedip dengan cahaya yang mengejutkan. Ekspresi Mang Yuantu tidak berubah sedikitpun saat melihat kekalahan total Jiliang, Cikian Ling, dan Hei Lian Qi. Seolah-olah betapa tragisnya pertempuran di bawah ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hei hei, pemandangan yang bagus, orang-orangmu semua menang. Mang Yuantu tertawa dengan sedikit kegilaan. Namun, semakin sering kamu melakukan ini, semakin besar keputusasaan yang akan kamu rasakan pada akhirnya. Harapanmu akan hancur tanpa ampun. Gemuruh. Segera setelah dia selesai berbicara, pedang takdir berkembang dengan cahaya biru yang menyelaukan. Di saat yang sama, cahaya biru tak berujung memancar dari belakang Mang Yuantu. Tiba-tiba, dunia mulai bergetar dengan gelisah. Awan angin sembilan surga menyebabkan dunia terbalik. Aura yang sangat tajam turun dari langit, menyelimuti seluruh langit. Aura ini. Jantung semua orang berdetak kencang. Aura pembantaian yang sangat jelas menyerbu ke dalam jiwa setiap orang. Lin Yinghe dari klan Lima Elemen mengepalkan tinjunya dan berkata, Keluar. Lieseng Yuan, Wei Yan, Situ Hanyai, Mu Feng, Kiao Xiaowan, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terutama orang yang telah membunuh bawahan Kaisar Mo, Tang Bufan. Pupil matanya bergetar ketika dia menatap Mang Yuantu, yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Teknik macam apa, yang bisa membuat Mang Yuantu tetap hidup sampai sekarang. Badai aura pedang yang dingin dan mematikan dengan cepat berkumpul di Chuhen. Gelombang kejut yang semakin kuat mengubah ruang di sekitar mereka. Hai. Sudut mata Chuhen menyipit. Seberkas cahaya biru melintas di bahunya. Pada saat yang sama, sepotong darah memercik, dan luka tipis muncul di pipi Chuhen. Chuhen. Long suan-suang mengepalkan tangannya yang seperti bunga bakung, ekspresi khawatir di wajahnya. Yang lain juga menyipitkan mata dan melihat bahwa pancaran cahaya biru sebenarnya adalah aura pedang yang tajam. Kemudian, topan kacau yang memenuhi langit menjadi semakin intens, mengembun menjadi hantu cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan ketajaman yang tiada taraf. Saat pedang menari di langit, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar Chuhen seperti meteor. Setiap kali udara terbelah, luka pedang yang mencolok akan muncul di tubuh Chuhen. Ledakan. Dalam sekejap, mata dingin Mang Yuantu menampakkan aura yang ganas dan ganas saat ia diselimuti oleh badai aura pedang yang merobek langit. Untuk membunuhmu, aku, Mang Yuantu, tidak akan menahan diri lagi. Hari ini, tidak ada seorang pun di sekte bela dirimu yang akan hidup. Aura yang dipenuhi dengan pencegahan tertinggi membubung ke langit. Mata Mang Yuantu memancarkan cahaya dingin dan ganas. Pedang tak terbatas. Di tengah deru angin dan guntur yang memekakan telinga, langit bergetar, dan seberkas cahaya melesat ke langit. Badai pedang Ki yang merusak yang dapat menghancurkan langit berkumpul di belakangnya untuk membentuk sosok raksasa setinggi 10 ribu kaki seperti Asura yang tiada taraf. Aura dingin dan tanpa ampun menembus sungai surgawi. Asura raksasa itu memegang pedang raksasa yang bersinar dengan cahaya biru terang. 1443. Pedang tanpa batas. Suara Mang Yuantu memekakan telinga seperti guntur. Puluhan ribu petir menderu di langit. Badai pedang Ki yang merusak sepertinya mampu menembus sembilan langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan, aura dingin dan tanpa ampun menyapu seluruh area. Semua orang memandang sosok yang mengjulang tinggi di belakang Mang Yuantu seperti Asura Armageddon, memegang pedang biru raksasa. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan dan kengerian. Pedang tanpa batas. Itu sebenarnya pedang tanpa batas. Tidak hanya murid biasa dari berbagai sekte yang terkejut, tetapi bahkan para jenius dalam daftar peringkat pun mengungkapkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini kartu truf terakhir Mang Yuantu? Orang ini benar-benar monster yang menakutkan. Pejabat Kaisar bersenjata 8 Wei Yan berkata dengan suara gemetar. Lai Seng Yuan, Jitao, Si Tu Hanyai, Lin Yinghe, dan para jenius lainnya semuanya mengerutkan kening dan mengepalkan tangan mereka. Semua orang bisa merasakan aura tak tertandingi yang keluar dari tubuh Mang Yuantu. Tangan pejabat Kaisar motang bufan gemetar tanpa henti. Mang Yuantu, tingkat bakat apa yang telah kamu capai? Seperti yang dikatakan Mang Yuantu, jika tang bufan bersikeras untuk bertarung, dia pasti akan mati di tangan Mang Yuantu. Pedang tanpa batas. Itu adalah teknik tingkat Kaisar yang bahkan lebih kuat daripada telapak tangan penciptaan ilahi. Satu pedang. Gunung dan sungai hancur, langit hancur. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Kaisar Agung Zahua menggunakan pedang tanpa batas untuk menyapu sembilan provinsi dan membunuh Kaisar Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, pedang tanpa batas telah muncul kembali di dunia, mengejutkan semua orang. Sudah berakhir. Sekarang sudah benar-benar berakhir. Semua orang tidak lagi ragu. Sekte bela diri tidak bisa lepas dari kematian. Sayang sekali. Bahkan ketiga Dewa Perang dikalahkan. Mereka sangat dekat. Huff, meski Istana Dewa Perang kalah, Mang Yuantu pasti tidak akan kalah. Sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala mereka dalam hati. Istana Dewa Perang dan Clan Sein Guntur semuanya mencibir. Bahkan jika dia berjumlah sepuluh orang, dia tidak akan mampu memblokir pedang tanpa batas, kata lembah roh Phoenix dengan marah. He he, Xiao Yao Cheng, yang didukung oleh dua orang, memperlihatkan senyuman sinis saat dia berbicara dengan suara yang agak gila dan kejam. Kamu mati. Dia sudah mati. Ini adalah pendapat hampir semua orang tentang akhir cerita Cu Hen. Dengan penindasan ganda terhadap basis budidayanya dan pedang amanat surgawi, serta pedang tak terukur, peluang Cu Hen untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Ini agak sulit. Wajah Mu Feng juga dipenuhi dengan keseriusan. Ayo pergi dan bantu, kata Xiao Xiao Wan dengan cepat. Tidak, tidak ada yang bisa menahan ketajaman pedang tak terbatas dan pedang takdir. Kita akan mati. Pada saat ini, semua kekacauan tampaknya telah meredah. Mata semua orang terfokus pada kehampaan. Desir-desir-desir. Pedang aurora yang terbang di seluruh langit terbang menuju Cu Hen dari berbagai arah. Cu Hen terjebak dalam lingkaran besar pedang, dan wajah tampannya, yang bersudut seperti patung, menunjukkan sikap yang mengesankan. Berdengung. Tiba-tiba, mata Cu Hen menjadi dingin, dan aura yang kuat menyebar. Dalam sekejap, semua pedang aurora yang terbang menuju Cu Hen berhenti di area sekitarnya. Orang-orang di bawah tidak bisa tidak terkejut. Cu Hen dengan tenang menatap wajah Mang Yuantu yang sangat bangga. Kekuatan yang kamu dan aku peroleh berasal dari tempat yang sama. Yang kamu tahu, aku tahu. Momentum Cu Hen berhenti sejenak. Kemudian, dia mengangkat lengannya, dan gelombang udara yang kuat menyapu. Diiringi dengan, gemuruh, yang keras, semua pedang aurora hancur menjadi pecahan kristal dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Tidak menunggu orang banyak bereaksi, tubuh Cu Hen juga meledak dengan pilar cahaya biru berkaca-kaca yang mewah. Aliran cahaya biru terjalin satu sama lain dan menyapu langit. Aura Cu Hen segera menumpuk dan melakukan serangan balik. Dia berkata lagi, Apa yang kamu tidak tahu, aku tahu. Apa yang kamu lakukan, aku lakukan. Apa yang anda tidak tahu, saya tahu. Aura Raja yang mengesankan menghancurkan semua orang yang hadir. Dalam sekejap, semua orang merasa seperti berada dalam mimpi. Seolah-olah sosok muda kurus itu membawa kekuatan luar biasa yang berdiri mengjulang tinggi di seluruh dunia. Semua orang merasakan aura agung meluap dari tubuh Cu Hen. Niat membunuh Mang Yuantu terus meningkat. Tidak ada yang bisa menghalangi pedangku. Dengeng dengungan. Mang Yuantu mengangkat pedang takdir di tangannya, dan pada saat yang sama, bayangan Asura setinggi seribu kaki di belakangnya mengacungkan pedang pemecah langit. Pola biru mempesona yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di pedang raksasa itu, mengubah kehampaan. Aura pedang Mang Yuantu meledak disertai badai yang mengerikan. Dikelilingi oleh pedang aurora yang tak terhitung jumlahnya, pedang biru raksasa di tangan bayangan Asura menembus langit dan menghantam Cu Hen. Saya adalah penguasa daftar Wind Club, dan kalian semua harus tunduk kepada saya. Pedang tak terbatas, membantai dunia. Guntur menderu, dan dunia berubah warna. Pedang ilahi yang besar itu seperti hukuman surgawi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Itu menebas ke arah Cu Hen di tengah ribuan sayap cahaya dan gelombang pedang. Kemanapun ia pergi, ruang itu terdistorsi dan terkoyak. Ini mengguncang sembilan wilayah. Pedang itu mengejutkan langit. Pada saat ini, tidak hanya Cu Hen, tetapi semua orang yang hadir merasa seolah-olah berada di ambang hari kiamat. Aura kehancuran yang kental menyelimuti hati semua orang. Kekuatan yang seperti banjir besar dengan cepat ditekan. Pedang ilahi yang dapat menghancurkan langit dan membelah bumi tertusuk. Ruang tempat Cu Hen berada tenggelam dalam distorsi kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, mata Cu Hen bersinar dengan keagungan seorang raja, dan dia mengangkat satu tangan seolah-olah dia mengendalikan dunia. Aliran cahaya biru tak berujung berkumpul di telapak tangannya dari segala arah. Aliran cahaya yang kuat dan deras itu seperti seratus sungai yang mengalir ke laut. Lingkaran cahaya biru yang mempesona dengan cepat mengembun di telapak tangan Cu Hen. Di dalam lingkaran cahaya, jimat kuno dan misterius berkelap-kelip seperti bintang. Hari ini, aku akan membantai daftarnya. Tenggorokan Cu Hen bergerak lembut, dan matanya memancarkan cahaya biru indah yang sama. Kemudian, kelima jari yang memegang lingkaran biru itu terangkat. Seiring dengan kekuatan penghancur nirvanik yang mengerikan, ruang di sekitar Cu Hen tiba-tiba ambruk. Lingkaran biru tiba-tiba meledak dari dalam. Penciptaan tanpa batas. Bang! Alam semesta bergoyang, dan sembilan langit bergetar, seperti matahari, bulan, dan bintang yang meledak dalam sekejap. Ditemani oleh serangkaian retakan ruang angkasa, lingkaran cahaya biru yang sangat megah menyapu dengan momentum yang dapat meratakan sembilan wilayah. Itu adalah. Dalam sekejap, setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini memiliki mata terbuka lebar, dan kesadaran mereka berada dalam keadaan kesurupan. Kemanapun lingkaran cahaya biru pergi, ruang akan terdistorsi hingga ekstrim, dan retakan akan muncul secara diam-diam. Boom! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Pedang ilahi penghukum surga tak terbatas yang jatuh dengan paksa runtuh dan meledak ketika jaraknya hanya beberapa puluh meter dari Chuhen. Fragmen cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh. Ledakan. Sepasang mata yang dipenuhi kengerian hampir keluar dari rongganya. Jantung mereka yang gugup seakan berhenti berdetak. Tang Bufan, Wei Yan, Lin Ying He, Si Tu Hanyai, Yi Zhou, Mu Feng, Kiao Xiaowan, dan semua jenius lainnya di daftar Winklut melebarkan mata mereka, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pemandangan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Pedang tak terbatas. Pedang pemecah surga yang begitu menakutkan telah hancur di depan mata semua orang. Penciptaan yang tak terbatas dan tak terbatas. Teknik terkuat Kaisar Agung keberuntungan. Saat ini, semua orang gemetar. Bagaimana ini mungkin? Mustahil, seni keberuntungan tanpa batas telah hilang. Bahkan Istana Kaisar keberuntungan pun tidak berhasil bertahan. Tidak ada yang mau mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Keempat kata itu bagaikan palu berat yang menghantam hati setiap orang. Kejutan. Terkejut. Dan ketakutan memenuhi hati banyak orang. Anda bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Anda tidak bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Jika Anda adalah penguasa daftar Winklut. Maka akulah yang akan membantai daftarnya. Jika kemunculan pedang tak terukur benar-benar menggemparkan, maka itu akan lebih mengejutkan lagi. Maka kemunculan ciptaan tanpa batas pasti akan menjadi akhir dunia. Warna dunia berubah, langit dan bumi menjadi gelap. Seiring dengan hancurnya pedang ilahi tak terukur, lingkaran cahaya biru melonjak ke segala arah seperti gelombang kejut dari cincin bintang, mengubah gunung, sungai, dan hutan di bawahnya menjadi reruntuhan. Ekspresi Mang Yuantu berubah drastis. Sebuah ledakan terdengar, dan lingkaran cahaya biru segera meluas ke tubuh Mang Yuantu. Tekanan mengerikan dari distorsi ruang menyerang tubuhnya. Saat kekosongan itu runtuh, tubuh Mang Yuantu berputar dan berputar dengan cara yang sangat berlebihan, dan otot, tulang, serta tubuhnya hancur satu demi satu. Bang! Darah menyembur kemana-mana, dan pecahannya meledak. Lengan dan kaki Mang Yuantu langsung terkoyak oleh kekuatan kekerasan. 1444 Kekacauan primal melahirkan dunia, dan segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu telah diciptakan. Alam semesta tanpa batas. Ledakan. Bumi runtuh dan surga kesembilan runtuh. Dimanapun lingkaran cahaya biru bersentuhan, ruang terdistorsi dan terkoyak. Gunung, sungai, dan hutan menjadi puing-puing. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tekanan mengerikan dari ruang terdistorsi menghancurkan organ dalam, tulang, dan tendon Mang Yuantu. Tubuhnya ambruk secara berlebihan. Peng! Pecahan darah dan tulang beterbangan. Lengan dan kaki Mang Yuantu meledak. Ya! Surga! Pupil setiap orang menyusut hingga seukuran ujung jarum, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ah! Mang Yuantu meraung pelan. Wajahnya mengerikan saat tubuhnya terkoyak. Kemudian, tubuhnya yang patah jatuh tak berdaya ke tanah. Seperti burung yang sayapnya patah. Mang Yuantu kalah. Ini adalah pertanyaan yang muncul di hati setiap orang. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan destruktif yang dibentuk oleh keberuntungan tak terukur dapat langsung menghancurkan Master Sein King Realm manapun menjadi sampah. Kekuatan Cuhen sangat menakutkan hingga menimbulkan ketakutan pada semua orang yang hadir. Tidak! Mang Yuantu memiliki tubuh abadi. Dia tidak bisa dibunuh. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Hua! Angin astral yang dingin dan menggigit naik dan debu memenuhi langit. Sosok Mang Yuantu yang jatuh tiba-tiba menjadi stabil dan seringai gila muncul di wajahnya. Hahaha! Kamu benar! Aku, Mang Yuantu, tidak bisa dibunuh. Apa? Semua pesilat jenius teratas dalam daftar kehormatan Dewa Gemetar ketika mereka melihat tubuh rusak Mang Yuantu beregenerasi dengan sendirinya. Lengan yang memegang pedang amanat surga adalah yang pertama kali disembuhkan. Lalu kakinya. Tubuhnya yang tenggelam juga kembali normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Raksasa! Monster mutlak! Banyak orang jenius dalam daftar kehormatan Tuhan yang gemetar. Orang ini benar-benar tidak normal. Mu Feng mengutup dengan suara yang dalam. Hahaha! Tidak ada yang bisa membunuhku. Aku, Mang Yuantu, akan selalu menjadi Dewa Perang yang tak terkalahkan. Cahaya abu-abu gelap yang tebal menyelimuti seluruh tubuhnya, dan anggota tubuhnya yang patah mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun sebelum Mang Yuantu dapat sepenuhnya menstabilkan tubuhnya, seruan pedang yang nyaring terdengar, dan pedang hitam yang diukir dengan pola Dewa Gelap dan Kuno menembus langit, menyapu serangkaian niat membunuh yang sangat dingin dan menakutkan. Hai! Hati sanubari semua orang bergetar. Mata Mang Yuantu menyipit. Pedang ilahi yang bersinar dengan energi kegelapan menembus dada Mang Yuantu. Setelah itu, momentum yang kuat menyeret tubuh Mang Yuantu ke platform pertempuran suci yang pertama. Wus! Pedang kaisar tak berbentuk yang tajam dan tak tertandingi langsung memakukan tubuh Mang Yuantu ke sisi timur platform pertempuran suci yang pertama. Ada ukiran naga besar di atasnya. Berdengung. Pencegahan yang tak terlihat itu seperti gunung yang megah, menyelimuti seluruh area. Meskipun serangkaian pertempuran kacau telah meletus, dan banyak platform pertempuran suci sudah dalam kondisi hancur, dua pilar yang mengjulang tinggi di platform pertempuran suci pertama di wilayah tengah masih berdiri di sana. Saat naga dan ular piton bentrok, angin dan awan akan mendapat peluang. Entah itu naga yang terbang tinggi atau ular piton emas yang sombong. Saat-saat terakhir akhirnya tiba. Dewa perang yang tak terkalahkan, Mang Yuantu. Pada saat ini, pedang kaisar tanpa bentuk telah langsung menembus dadanya dan memakukannya ke puncak pilar naga yang mengjulang tinggi. Bagi para penonton, pemandangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan bahkan dalam mimpi mereka. Berdengung. Pusaran air beredar di udara, dan cahaya biru saling terkait satu sama lain, mengubah ruang di sekitar mereka. Chuhen berdiri di udara, menatap Mang Yuantu dengan acuh tak acuh. Namun, Mang Yuantu juga memasang senyuman sinis di wajahnya. Hahaha, mengesankan, kamu bahkan memperoleh ciptaan tak terukur. Memangnya kenapa kalau sayang, pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa membunuhku. Heh, bibir Chuhen melengkung menjadi senyuman menghina. Maaf, tapi kali ini, kamu benar-benar akan mati. Begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di mata Chuhen. Dia mengulurkan satu telapak tangan, dan dalam sekejap, sosok hitam yang tampak seperti iblis muncul di belakang Chuhen. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang mengerikan muncul dari telapak tangan Chuhen. Hah. Angin astral yang sangat dingin bertiup ke seluruh arena, dan kekuatan hisap yang tak ada habisnya menyelimuti Mang Yuantu sepenuhnya. Ekspresi Mang Yuantu tiba-tiba berubah. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ah. Raut wajah Mang Yuantu berubah lagi. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sosok emas lembut dengan aura melamun tiba-tiba terpisah dari tubuh Mang Yuantu. Kiwa suci. Melihat sosok emas ilusi dan transparan yang terlihat hampir identik dengan Mang Yuantu, ekspresi semua orang berubah drastis. Seolah-olah mereka baru saja melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar dengan paksa menyeret jiwa suci Mang Yuantu keluar dari istana violetnya. Namun, di saat berikutnya, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul lagi. Roh suci emas segera jatuh ke tangan Chuhen yang seperti iblis. Kelima jarinya yang kuat mencekik tenggorokan roh kudus. Kepanikan dan rasa takut langsung memenuhi wajah Mang Yuantu dan jiwa sucinya. Pola ki hitam yang kuat dan menakutkan saling terkait satu sama lain. Seolah-olah tanaman merambat kuno berkumpul, dengan cepat berputar di sekitar lengan Chuhen. Heh, busur sedingin es muncul dari sudut mulut Chuhen. Gelombang kekuatan yang gelisah dan mengamuk dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Legendamu yang tak terkalahkan berakhir di sini. Juga, kencangkan tubuh abadimu, kata Chuhen dengan suara yang dalam dengan ekspresi mengejek. Wajah Mang Yuantu menjadi pucat pasi. Tidak, bang. Sebuah ledakan besar langsung bergema di telinga semua orang saat aura hitam yang mendominasi menyapu ke segala arah. Jiwa suci emas, yang dicekik oleh tenggorokan, hancur menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan ruang terdistorsi di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh tahap pertempuran suci sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Waktu sepertinya terhenti. Segala sesuatu di dunia terhenti. Hati semua orang terasa seolah-olah akan meledak dari dada mereka. Ledakan. Langit retak, angin dan awan melonjak. Platform pencapaian langit yang besar dari pertempuran suci menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya lolongan menyedihkan Mang Yuantu yang terdengar di telinga semua orang. Raungan yang memekakkan telinga terdengar begitu tak berdaya, dan membuat seseorang merinding. Tidak ada yang berani membayangkan pemandangan seperti itu, apalagi mimpi. Saat Yuan sejatinya hancur, aura Mang Yuantu segera tenggelam ke titik terendah. Luka di tubuhnya yang belum sembuh berhenti bergerak. Di saat yang sama, setegup besar darah mengalir dari mulutnya. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi dia seperti belalang yang terjepit. Ah! Kegilaan Amarah Mengaum Mang Yuantu telah kehilangan aura tenang dan mendominasi sebelumnya. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan darah, dan matanya merah seperti mata setan. Dewa perang yang tak terkalahkan. Dia akhirnya merasakan kekalahan pertamanya. Harga dari kekalahan ini merupakan pukulan besar yang tidak dapat dia tanggung. Jiwa suci-nya hancur. Nilai kultivasi seluruh hidupnya telah hilang sepenuhnya. Tanpa dukungan jiwa suci, tidak peduli seberapa kuat tubuh suci safage, itu hanyalah cangkang kosong. Panik Pada saat ini, seluruh istana dewa perang berada dalam keadaan panik. Kekalahan Mang Yuantu seketika menjerumuskan mereka ke jurang tak berujung. Pendeta dewa perang Jiliang dan dewa perang disparitas bintang Cikianling, yang keduanya menderita luka serius, melihat pemandangan di depan mereka dengan sangat tidak percaya. Di mata mereka, tidak ada lagi kesombongan melihat orang lain sebagai semut. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketidakberdayaan. Anda adalah penguasa peringkat. Kalau begitu akulah yang membantai peringkatnya. Dia melakukannya. Dia telah mengirim dewa perang tak terkalahkan Mang Yuantu ke jurang maut. Bunuh dan hancurkan. Berengsek. Lei Zen dari klan suci Guntur, yang berada di peringkat ke-6, memasang ekspresi gelap. Dia memelototi Huang Fu King di depannya, matanya penuh dengan permusuhan. Menjauhlah dariku. Dentang. Angin dan Guntur selalu berubah, dan kilat menyinari langit. Pilar petir yang dahsyat dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit, seperti jaring surgawi besar yang menutupi langit. Mata Lei Zen menunjukkan tatapan tajam. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak boleh dia kalahkan. Kekalahan Mang Yuantu sepertinya membuatnya kehilangan akal sehat, mengubahnya menjadi binatang yang mudah marah. Gemuruh. Petir yang hebat dengan cepat berkumpul ditombak di tangannya. Dalam sekejap, tombak petir raksasa yang membentang ratusan meter tiba-tiba muncul di langit. Hal-hal tidak berguna dari istana Dewa Perang, Lei Zen meraung, dan matanya menjadi semakin dingin dan ganas. Dia mengangkat tangannya, yang penuh dengan kekuatan Guntur, dan mengayunkan tombak petir ke arah Huang Fu King, yang berada di depannya. Dentang. Busur petir menyilaukan yang tak berujung melayang di udara. Dalam kemarahannya, Lei Zen sepertinya ingin langsung membunuh Huang Fu King. Kaka, teriak siahau panik dari bawah. Pekikan. Aura Battle Phoenix Soul dengan cepat ditekan. Tombak petir bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menurunkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Wajah cantik Huang Fu King sedikit berubah, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Namun, pada saat ini, ledakan yang sangat dahsyat bergema di seluruh kehampaan. Tepat ketika semua orang mengira Huang Fu King akan mati di tangan Lei Zen, tombak petir yang sangat kuat meledak di area di atas Huang Fu King. Dentang. Petir yang meledak tanpa henti berkeliaran, dan gelombang udara hitam yang besar dan kuat naik ke langit. Mata semua orang sedikit bergetar. Mata indah Huang Fu King beriak, dan ada riak lembut di dalamnya. Dalam badai topan yang kacau balau, sesosok pemuda kurus berdiri di depannya. Anda lagi. Lei Zen kaget sekaligus marah. Matanya hendak menyemburkan api. Chu Hen dengan dingin menatap Lei Zen, cahaya biru berkedip di matanya. Aku benar-benar minta maaf. Klan Sein Gunturmu juga akan berlumuran darah hari ini. Jejak rasa dingin yang kejam diam-diam meluap. Begitu dia selesai berbicara, aura pedang tajam yang menakutkan menyapu langit. Badai aura pedang destruktif berkumpul di belakang Chu Hen dan membentuk sosok raksasa setinggi ribuan meter. Itu seperti Asura yang tiada taranya. Aura sedingin es menembus langit. Di tangan raksasa Asura, ada pedang pembelah langit biru yang mempesona. Pedang tak terbatas. Ledakan. Asura raksasa mengeluarkan pedang ilahi pembelah langit. Cahaya biru tak berujung dengan cepat berkumpul di pedang raksasa itu, dan badai dahsyat, seperti banjir, menyelimuti Lei Zen. Hujan pedang aurora bertahan dan berubah menjadi ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang biru raksasa di tangan raksasa Asura langsung menembus langit dan menusuk ke bawah. Seluruh wajah Lei Zen bersinar biru oleh cahaya pedang yang menyelaukan. Pupil matanya yang berkontraksi mencerminkan aura kematian yang kental. Bang! Di bawah tatapan gemetar semua orang, ujung pedang biru raksasa yang tak tertandingi menembus dada Lei Zen. Aliran aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan bahkan sky reaching platform pun tertusuk dan hancur. 1445 Babak terbaru dari Raja Ilahi Wu Ji. Pedang tak terukur. Bang! Dunia berguncang, dan udara melonjak. Ketajaman yang tak tertandingi mengejutkan semua orang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, pilar pedang biru di tangan bayangan Asura setinggi seribu meter menebas dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Puing-puing yang berterbangan itu seperti segerombolan belalang yang memenuhi langit. Platform pertempuran suci Cakrawala di bawahnya retak inci demi inci, runtuh lapis demi lapis. Pilar pedang yang menakutkan itu seperti pelangi ilahi, yang langsung menembus platform pertempuran suci Cakrawala dan menghancurkannya. Selain itu, sosok yang melayang di udara, diselimuti oleh petir yang menyilaukan, juga tertembus. Ruangan itu sepertinya telah menjadi sunyi senyap. Dunia di depan mata semua orang sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Lei Zixin dan Lei Xiaolan, yang berada di luar pertempuran, hanya merasakan langit telah runtuh. Kali ini, tidak ada dukungan. Seluruh lini pertahanan telah runtuh sepenuhnya. Hal yang paling menakutkan akhirnya terjadi. Pada akhirnya, bahkan Istana Dewa Perang dan Klan Sein Guntur tidak dapat menyelamatkan mereka dari mimpi buruk. Putus asa. Benar-benar putus asa. Lei Zixin dan Lei Xiaolan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka berdua mengungkapkan senyum pahit keputus asaan. Dari wilayah timur hingga Midland. Dari Istana Thunder Sein hingga Klan Thunder Sein. Membunuh hati orang. Jangan pernah bangkit lagi. Aura pedang tajam menghancurkan aliran udara ke segala arah. Lei Zen menatap dadanya dengan heran. Sinar aurora yang tajam menembus tubuhnya dari depan hingga belakang. Mata Lei Zen sedikit linglung, dan dia terlihat sangat linglung. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tanpa daya menatap sosok muda yang kurus seperti patung. Anda, petik 2. Rasa sakit dan keputus asaan muncul di wajah Lei Zen. Selanjutnya, luka di tubuhnya meluas dengan cepat. Dengan ledakan yang sangat teredam, aura pedang tanpa batas yang melonjak dengan paksa mencincang tubuh Lei Zen hingga berkeping-keping. Ah, petik 2. Raungan singkat dan tergesa-gesa menggetarkan gendang telinga semua orang. Kabut darah memenuhi langit. Organ dalam yang rusak berceceran di mana-mana. Lei Zen, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar angin dan awan, langsung terbunuh oleh pedang cuhen. Ledakan Guncangan berturut-turut memicu gelombang dahsyat di hati setiap orang yang hadir. Seperti yang dikatakan cuhen kepada Mang Yuantu. Apapun yang Anda tahu, saya tahu. Anda tidak akan melakukannya, begitu pula saya. Pedang tanpa batas. Itu adalah langkah yang sama. Hasil yang sangat berbeda. Sebuah pedang menembus sungai surgawi dan langsung membunuh Lei Zen, yang menduduki peringkat ke-6 di papan peringkat. Hanya setelah menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri barulah semua orang menyadari betapa menakutkannya kekuatan. Pedang tak terbatas itu. Hua! Semua orang terkejut. Semua orang terkejut. Pada saat ini, Tang Bufan dari Istana Kaisar Agung, Wei Yan dan tiga subjek Kaisar Agung lainnya, Lai Seng Yuan Setengah Iblis, Lin Yinghe dari Klan Lima Elemen, Situ hanya dari Kota Angin Embun Beku, Sekte Han Yunyi Zou, dan banyak orang jenius lainnya dalam daftar keunggulan memandang cuhen dengan kedalaman dan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sikapnya yang mengesankan mengjulang tinggi ke langit saat dia memandang rendah semua orang yang hadir. Sosok muda yang berdiri tinggi di langit itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Semua orang merasa sedikit linglung. Sepertinya mereka melihat sosok yang mendominasi yang mengguncang saman dahulu dan membuat orang-orang sesaman terpesona dengannya. Sejak Perang Suci dimulai hingga berakhir, Perang Suci pun dimulai. Cuhen memulai perjalanan membantai daftar keunggulan. Dimulai dari beberapa orang yang berada di urutan terbawah daftar, setelah beberapa bulan, Cuhen menginjak tubuh banyak orang jenius yang mengerikan dan langsung menginjakan kaki di puncak daftar keunggulan. Pertarungan antara naga dan ular piton Pada saat ini, semua, naga, ular piton emas, dan semua, angin dan awan, yang berkumpul di sini semuanya menjadi latar belakang Cuhen. Murid dari sekte seni bela diri, dengarkan. Cuhen berdiri di puncak platform langit Perang Suci, matanya dipenuhi keagungan seorang raja. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, bantai semua musuh. Bunuh. Tidak ada ampun. Tanpa belas kasihan. Belum lama ini, ini adalah perintah yang diberikan oleh Istana Dewa Perang dan suku Sein Guntur. Dalam sekejap mata, keadaan telah berubah. Iya. Orang-orang dari sekte seni bela diri berdiri dan menerima perintah secara serempak. Membunuh. Mata Kiyu Singi merah dan penuh permusuhan. Membunuh. Wang Li seperti binatang buas, niat membunuhnya melonjak. Bunuh. Tidak ampun. Wu Yan, Zhao Qingyi, dan yang lainnya mengangkat pedang di tangan mereka dan memimpin orang-orang dari sekte seni bela diri untuk langsung menembus titik vital musuh. Mengaum. Semua binatang meraung, aura ganas mereka mengguncang langit. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menerkam orang-orang di Istana Dewa Perang, suku Suci Guntur, dan sekte sekutu. Dalam sekejap, pembantaian paling tragis pun dimulai. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat menutupi tanah. Istana Dewa Perang panik. Suku Tandar Sein panik. Kekuatan sekte yang mengusung slogan, Pembersihan Midland, gemetar karena panik. Jiliang kalah, Cikian Ling kalah, Helian Ki kalah, Lei Zen kalah, dan bahkan Dewa Perang Mengyuantu yang tak terkalahkan pun kalah. Kartu truf yang selama ini mereka andalkan semuanya dikalahkan. Di mata mereka, mereka telah kalah dalam taruhan yang pasti mereka menangkan. Dan harga yang harus mereka bayar atas kekalahan itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Membunuh. Kekuatan sekte yang telah kehilangan semangatnya tidak dapat menghentikan serangan balik gila dari sekte seni bela diri sama sekali. Medan perang yang kacau dan intens diam-diam berubah menjadi pembantaian sepihak. Mendesis. Bang. Bang. Darah terus-menerus terciprat ke atas panggung. Bilah tajamnya terus-menerus memotong tubuh musuh. Tuduhan ganas dari binatang buas itu mencabik-cabik para ahli istana Dewa Perang. Anggota badan yang patah terbang di udara. Organ yang rusak ada di mana-mana. Mata anggota sekte seni bela diri sudah memerah. Tangan mereka yang memegang pisau daging sudah mati rasa. Tapi tidak ada yang berhenti. Mereka seperti asura yang dingin, tanpa ampun, dan haus darah yang memandikan platform pertempuran suci dengan darah. Ki jahat yang tak terbatas menyebar. Teriakan, raungan, dan permohonan belas kasihan bergema. Melihat medan perang yang terus berkembang, sekte dan kekuatan lain yang berada di luar medan perang merasakan dampak yang besar pada pikiran dan jiwa mereka. Pemandangan di depan mereka tidak bisa digambarkan hanya dengan kata, kejam. Ini adalah pertempuran suci, yang sebenarnya, Lin Yinghe dari klan lima elemen bergumam dengan suara rendah dengan tatapan serius di matanya. Di sisi Winfrost City, situ hanya yang selalu tenang dan tenang, juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Itu juga sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tak jauh di belakangnya, wajah situ ia pucat pasti. Dia merasa beruntung dan tidak berdaya pada saat bersamaan. Jika situ hanya bergabung dalam pertempuran, hanya akan ada lebih banyak mayat. Wajah orang-orang dari lembah roh Phoenix juga pucat. Tangan dan kaki semua orang gemetar karena gelisah. Pada saat ini, mereka menyadari betapa menggelikannya pikiran mereka. Suli menghela nafas dalam-dalam. Dia melirik ke arah Xiao Yao Cheng, yang tidak jauh darinya. Dia adalah putra surga yang bangga dan pernah berkuasa atas suatu wilayah. Saat ini, dia telah benar-benar dilupakan oleh orang banyak. Mata Xiao Yao Cheng berangsur-angsur meredup, dan tidak ada cahaya di dalamnya. Hehe, senyuman pahit mengejek diri sendiri muncul di wajahnya. Ketidakberdayaan dan keputus asaan. Hal yang paling menakutkan bukanlah membunuh, tapi menghancurkan hati. Di tengah platform pertempuran suci pertama. Mangyuantu, yang telah dipaku pada pilar batu oleh pedang kaisar tak berbentuk kelelahan. Sial. Pedang takdir di tangannya terlepas dari jari-jarinya, dan dengan dentang, pedang itu menusuk ke celah batu di peron. Para jenius didaftar peringkat terdiam. Namun, hati mereka tidak bisa tenang. Mereka belum pernah merasakan kekalahan. Namun, kekalahan ini akan menjadi pembantaian total. Dengeng dengungan. Saat pedang takdir jatuh ke tanah, pedang kaisar tak berbentuk yang menembus dada Mangyuantu tiba-tiba mengeluarkan guncangan yang kuat. Ditemani oleh ledakan suara gemetar rendah, sekelompok bayangan hitam tiba-tiba keluar dari pedang kaisar tanpa bentuk. Itu adalah. Murid semua orang menyusut. Seperti roh jahat, bayangan hitam itu menukik ke bawah seperti mimpi buruk dari jurang gelap, langsung menerkam pedang takdir. Jiwa senjata, itu adalah jiwa senjata dari pedang kaisar tanpa bentuk. Seseorang berseru. Apa yang coba dilakukannya? Mungkinkah dia ingin melahap pedang takdir? Ya Tuhan, bukankah ini terlalu gila? Jika ada orang, gila, di antara senjata, maka pedang kaisar tanpa bentuk pastinya adalah orang gila di mata semua orang. Pedang takdir menduduki peringkat ke-9 dalam daftar senjata dewa. Pedang kaisar tanpa bentuk berada di peringkat ke-16. Nafsu makannya tak kalah dengan katak yang menelan ular. Merayu. Gelombang udara bergetar seperti auman hantu. Bayangan hitam yang mengerikan dengan cepat menyelimuti pedang pedang takdir. Sing, pedang takdir mengeluarkan suara gemetar yang keras saat pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pancaran cahaya tajam yang tiada taraf menyapu dan menembus bayangan hitam. Pada saat itu, mata cuhen menyipit, dan tujuh titik hitam diam-diam muncul di kedalaman pupilnya. Titik-titik hitam saling mengejar, dan gelombang suara tajam yang aneh menyebar bersama dengan kekuatan tak terlihat. Wash, lapisan api ungu tiba-tiba menyala di tubuh pedang takdir. Dalam sekejap, suara siulan yang menusuk telinga datang dari dalam Destiny Swat. Wash, dengan suara swash, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pedang takdir mencoba melarikan diri. Jiwa senjata pedang kaisar tanpa bentuk melilit pedang takdir seperti racun yang berbisa. Bersamaan dengan api iblis ungu yang sombong, bayangan hitam sepenuhnya menyelimuti pedang tajam itu. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, ketajaman pedang takdir yang tiada taraf dengan cepat dibayangi. Ketajaman yang mengejutkan perlahan-lahan tenggelam ke dasar rawa. Kemudian, pedang takdir dengan cepat terdistorsi, dan di bawah kecemerlangan yang menyusut dengan cepat, pedang itu langsung dimakan oleh bayangan hitam. Suara mendesing. Kejutan memenuhi wajah semua orang sekali lagi. Wajah Mangyuantu dipenuhi kebencian dan keputus asaan yang mendalam. Pedang takdir telah dihancurkan, dan kaisar tanpa bentuk. 1446 Amanat surga telah dihancurkan, raja tanpa bentuk. Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, jiwa dari pedang kekaisaran tak berbentuk bagaikan mimpi buruk dari neraka. Itu secara langsung menyeret mandat pedang surga ke dalam jurang keabadian. Saat ketajaman pedang mandat surga yang tak tertandingi perlahan memudar. Pedang kekaisaran tak berbentuk yang dipaku pada tubuh Mangyuantu memancarkan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat. Suara mendesing. Seruan pedang yang kuat bergema di langit. Serangkaian cahaya hitam pekat bermekaran di langit. Aura dingin yang tak terlihat dan menusuk bisa dikatakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Itu memancarkan kekuatan mengerikan yang membuat semua orang gemetar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Merasakan pedang kekaisaran tak berbentuk terus-menerus menembus batas aslinya dan dengan cepat memperkuat ketajamannya yang tak tertandingi, semua orang benar-benar terkejut. Adegan mengejutkan datang satu demi satu, satu demi satu. Dewa perang yang tak terkalahkan, Mangyuantu, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengaum dalam kebencian. Darah terus mengalir dari dada dan mulutnya, beserta kekuatan hidupnya. Hilang. Itu adalah kekalahan telak. Ji Liang, Dewa Perang, dan Cikian Ling, Dewa Perang, tanpa daya mengangkat pandangan mereka untuk melihat Mangyuantu yang tidak berdaya. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang tak ada habisnya. Membunuh orang hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah. Pertempuran ini. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Berapa banyak hati yang telah dia hancurkan? Midland, Tang Bufan, Kaisar Perang, menghela nafas dalam-dalam. Dia melihat ke atas dan ke bawah platform pertempuran suci, yang berlumuran hujan darah. Dia kemudian melihat sosok muda yang berdiri di atas peron dan menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. Saya khawatir dunia akan berubah. Dunia Midland akan berubah. Pertarungan hari ini pasti akan mengguncang seluruh sembilan prefektur. Membunuh. Ledakan. Pembantaian sepihak masih berlangsung. Bila mereka tumpul, tangan dan kaki mereka mati rasa. Namun, balas dendam gila Sekte Beladiri tidak berhenti karena kekalahan musuh. Ini adalah rasa sakit saat kembali. Itu juga merupakan keputus asaan untuk kembali. Jika sebaliknya, pihak lain tidak akan menunjukkan belas kasihan. Banyak ahli dari Istana Perang dan Klan Sein Guntur dengan cepat jatuh. Arogansi dan dominasi yang dulu mereka miliki telah hilang sama sekali pada saat ini. Adapun peserta yang bergabung dengan Sekte dan kekuatan biasa, mereka dikalahkan sepenuhnya dan dihancurkan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa besar mereka memohon belas kasihan, Sekte Beladiri tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun. Jangan, jangan bunuh aku, aku mohon, kami tahu kami salah. Seorang murid dari Sekte pesona jahat berlutut di depan Wang Li dengan ketakutan yang luar biasa. Namun, Wang Li berkata dengan tenang, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Merasa hujan darah menari-nari di udara, dan permintaan itu berhenti tiba-tiba. Tubuh tak berdaya jatuh ke dalam genangan darah. Di medan perang, yang ada hanya kemenangan dan kekalahan, tidak ada ampun. Ini adalah pilihan yang mereka buat sebelumnya. Jelas tidak ada dendam di antara mereka, tetapi ketika Sekte Beladiri berada dalam situasi putus asa, dia berpartisipasi di dalamnya dan menambah penghinaan terhadap cederanya. Orang seperti itu tidak layak mendapat pengampunan. Membunuh. Pembantaian berlanjut, dan pihak yang dikenal sebagai, semut menunjukkan sisi haus darah mereka. Melihat murid-murid istana Dewa Perang berjatuhan satu demi satu, pendeta Dewa Perang Jiliang mengertakan gigi dan ingin keluar dari reruntuhan. Namun, di saat berikutnya, udara mengalir secara ritmis, dan sosok muda yang memancarkan aura iblis yang kuat tiba-tiba muncul di hadapannya. Jiliang mengangkat kepalanya, dan di bawah cahaya yang menyilaukan, garis wajah pihak lain sulit untuk dilihat. Sebagai bentuk rasa hormat, saya secara pribadi akan mengirim Anda dalam perjalanan. Suara samar itu tenang, dan pagoda Hefiswot berbentuk pagoda bergoyang dengan cahaya seperti api. Saat ini, Jiliang tidak memilih untuk berjuang. Saat Mangyuantu dikalahkan, nasib istana Dewa Perang sudah ditentukan. Bibir Jiliang sedikit bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, saya harap ini serangan terkuat Anda. Itu akan. Setelah pihak lain selesai berbicara, Jiliang menutup matanya, pasrah pada nasibnya. Bang! Pada saat berikutnya, pilar aliran deras yang menghancurkan bumi langsung menembus langit. Gelombang kejut destruktif yang mengguncang gunung dan sungai seperti letusan gunung berapi berumur 10.000 tahun. Bumi runtuh sedikit demi sedikit, dan ribuan batu berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap mata, seluruh platform pertempuran suci lenyap. Bersamaan dengan itu, aura dan sosok pendeta Dewa Perang Jiliang juga menghilang tanpa jejak. Di tengah deru angin astral dan debu, satu-satunya yang tersisa di reruntuhan yang meledak dengan cepat adalah sosok muda yang memegang pedang iblis pagoda dan memancarkan aura iblis dingin yang menggigit. Lai Seng Yuan, Si Tu Hanyai, Ji Tao, Wei Yan, dan para jenius lainnya dalam daftar tidak bisa tidak merasakan kesedihan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Keempat dalam daftar. Pendeta Dewa Perang Jiliang. Mati. Pada saat yang sama, Dewa Perang Disparitas Bintang Cikian Ling juga diselimuti oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Di depannya adalah kupu-kupu leluhur bersayap enam, Kiao Xiaowan, yang juga memasang ekspresi serius. Pada akhirnya, dia masih menjadi salah satu jenius paling mengerikan dalam daftar. Biarpun dia kalah. Dia tidak akan merendahkan martabatnya. Cahaya suci kemasan yang terjalin memicu topan tirani. Cikian Ling, yang terjebak di dalam, menutup matanya dengan putus asa. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Hahaha. Cikian Ling tertawa gila. Kemudian, topan emas yang kuat itu seperti api ilahi yang dapat membakar langit, langsung menelannya. Kesebelas dalam daftar. Dewa Perang Disparitas Bintang, Cikian Ling. Mati. Adapun Dewa Perang Duel Helian Ki, dia masih tidak memiliki aura. Es tajam besar yang menembus platform Perang Suci menembus jauh ke dalam platform. Apakah Helian Ki hidup atau mati? Tidak banyak orang yang peduli. Perang Suci. Pertempuran daftar. Itu ditempa dengan darah segar dan ditumpuk dengan nyawa manusia. Satu demi satu, para jenius jatuh dan menghilang di sini selamanya, sementara satu demi satu, bintang-bintang super naik daun dengan kuat. Tapi tak seorang pun menduga bahwa orang yang berdiri di puncak daftar bukanlah Istana Dewa Perang, Istana Agung Kekaisaran, atau berbagai klan suci, melainkan seorang leluhur bela diri kecil. Mata semua orang menunjukkan kedalaman yang tak terlukiskan. Mu Feng, yang telah bergabung dengan kerangka Kaisar Iblis. Kupu-kupu leluhur Kiao Xiaowan, yang memiliki garis keturunan Kaisar Bersayap 6. Long Suan Suang, yang memiliki kekuatan warisan Permaisuri S. Huang Fu Qing, yang memiliki jiwa Battle Phoenix. Dan burung pembakaran surga api suci, yang sendirian mendukung kekalahan seluruh leluhur bela diri. Orang-orang ini semua terhubung dengan sosok yang meremehkan semua orang. Sentral. Dunia benar-benar akan berubah. Pembantaian itu secara bertahap akan segera berakhir. Ketika musuh terakhir jatuh ke tanah, dunia berwarna merah darah muncul di depan mata semua orang. Tragis. Terlalu tragis untuk dilihat. Istana Dewa Perang dibantai tanpa kecuali. Selain Lei Zixin dan Lei Xiaolan, semua orang dari klan Suci Guntur dibantai. Adapun sekte yang bergabung untuk memukul mereka saat mereka jatuh, darah mereka mengalir seperti sungai. Nasib sekte Lingyun muncul kembali. Istana Dewa Perang, yang seperti binatang raksasa, akhirnya jatuh di Surabah Perang Suci. Adegan di depan mereka menyebabkan banyak orang terdiam tanpa akhir. Yang lebih lucu adalah karena intersepsi Yisu, kedua sekte, Istana Suanyang dan Pavilion Kixiao, tidak dapat memasuki medan perang utama. Mereka, yang terisolasi di wilayah luar, entah bagaimana lolos dari pembantaian leluhur marsial. Namun, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mata Heian, Yang Su, dan yang lainnya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Semua orang dari kedua sekte merasa tegang, takut leluhur bela diri akan melirik mereka dengan pandangan menakutkan. Untung. Leluhur bela diri tampaknya tidak mengarahkan pisaunya ke arah mereka. Di dunia medan perang yang berwarna merah darah. Para murid leluhur bela diri, yang berlumuran darah, menatap ke langit biru. Mereka selamat. Hahaha. Semuanya tertawa. Saat mereka tertawa, dua aliran darah mengalir dari mata mereka. Perang Suci. Mereka telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Mereka juga kehilangan terlalu banyak. Meskipun mereka bertahan sampai akhir, banyak teman mereka yang tertinggal di sini selamanya. Bang. Uyan berlutut di tanah, dan tangan yang memegang pedang akhirnya mengendur. Senang rasanya bisa hidup. Pei Yee, apakah kamu melihatnya? Leluhur bela diri kita sedang berdiri di puncak perang Suci. Pei Yee. Sebuah nama yang menyentuh hati marsial leluhur. Qiyu Singyi, Wang Li, Chi Qianying, Zhao Qingyi, dan bahkan Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke langit yang jauh. Di danau surga absolut yang jauh, jiwa kilin yang pantang menyerah tampak mengaum ke langit. Kami selamat. Mata Wu Mian memerah, dan senyuman santai muncul di wajahnya. Wu Mian, tanganmu, Xiao Yan menutup mulutnya, tampak bingung. Wu Mian menatap lengan kanannya yang kosong. Tidak apa-apa, saat aku, Wu Lao Er, melangkah ke alam Raja Suci, lengan ini perlahan akan tumbuh kembali. Cih, kamu pikir kamu adalah Raja Suci. Bahkan aku, Ding Xiao Yun, tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ding Xiao Yun berkata sambil berdiri sambil memegang bahu monyet liar, yang juga kehilangan kaki kirinya. Hahaha, aku juga punya mimpi. Ini semua adalah orang-orang tak dikenal di leluhur marsial. Mereka bahkan tidak berani berpikir bahwa suatu hari nanti mereka akan mampu menginjakan kaki di panggung langit tinggi dalam perang suci. Melihat penampilan mereka saat ini, kekuatan besar dan klan mau tidak mau merasa tercerahkan. Bagi leluhur bela diri, mampu bertahan hidup sudah sangat bagus. Pada saat ini, mereka adalah pahlawan sejati yang berdiri di puncak daftar awan angin. Melangkahi mayat istana Dewa Perang dan klan Sein Guntur, mereka berdiri tegak dalam perang suci. Berdengung, berdengung. Pada saat yang sama, semua murid marsial leluhur dan monster bis mulai memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Seolah-olah ribuan pelangi ilahi melesat ke langit, dengan cepat melonjak menuju hantu burung api surgawi bersayap suci dengan lebar sayap lebih dari 10.000 meter. Di bawah tatapan kagum semua orang, tubuh ilusi burung api surgawi bersayap suci dengan cepat mengembun. Memekik Burung api surgawi bersayap suci, yang telah kembali ke bentuk aslinya, menari di langit, lalu melebarkan sayapnya dan menyapu kehampaan, berubah menjadi sosok ramping, tinggi, dan cantik di tengah api yang menyusut dengan cepat. Ledakan Sebelum kerumunan pulih, gunung dan sungai tiba-tiba berguncang, dan sembilan langit berubah warna. Di platform pertempuran suci pertama, dua pilar batu dengan ukiran naga di atasnya bersinar dengan rune kuno yang sangat indah. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Platform di tengah platform pertempuran suci dengan cepat terbelah, disertai dengan gemuru angin dan guntur, dan sebuah tablet batu besar perlahan bangkit dari tanah. Suara mendesing. Aura kuno dan kuat menyebar ke segala arah. Tablet batu itu berdiri di atas platform, dan di tablet batu itu, ada banyak nama yang menarik perhatian. Dari atas ke bawah, tidak lebih dan tidak kurang, totalnya ada lima puluh nama. Melihat pemandangan ini, para jenius di daftar awan angin mau tidak mau merasa tercerahkan. Empat subjek kaisar dari Aula Kaisar Agung, Lin Yinghe dari Klan Lima Elemen, Situ hanya dari Kota Angin Embun Beku, Yizou dari Sekte Hanyun, dan yang lainnya semuanya menghela nafas lega. Daftar Windcloud akan segera diperbarui. 1447. Peringkatnya akan segera disegarkan. Gemuruh. Bumi berguncang, dan langit menjadi gelap. Di bawah tatapan panas dan penuh harap, bagian tengah platform Perang Suci No. 1 berkelap-kelip dengan pola pilar cahaya yang mewah dan gemerlap yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang ki yang besar dan kuat menyapu ke segala arah, menyapu permukaan platform dan menyebar. Sebuah tablet batu besar dengan nama yang mencolok perlahan muncul dari ruang yang bergetar dan formasi mesin terbang raksasa yang bergetar hebat. Wow. Sebuah tablet batu yang mengjulang tinggi berdiri di puncak ring pertempuran seperti gunung yang mengjulang tinggi. Jika dilihat lebih dekat, tepat ada 50 nama di loh batu. Di bagian atas tablet ada tulisan, Mangyuantu. Di bawahnya ada Tangbufan, Lieseng Yuan, Jiliang, Wei Yan, Lei Zhen, Lin Yinghe, Kin Yong, Helian Ki, Situhanyi, Cikianling, Xiao Yao Cheng, Jitao. Dan masih banyak lainnya. Nama Kiyu Singyi juga ada di sekte seni bela diri. Dia menduduki peringkat ke-46. Tablet raksasa yang tiada taranya memancarkan aura agung yang membuat orang gemetar. Mereka yang mampu mengukir namanya di atasnya melambangkan kekuatan absolut. Namun, setelah hari ini, peringkat di daftar Winplut akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Peringkatnya akan segera disegarkan. Hati semua orang masih tergerak. Mata banyak orang dipenuhi dengan antisipasi dan hasrat yang membara. Banyak orang dalam daftar tidak datang. Iya, peringkat kali ini seharusnya yang paling menyedihkan. Banyak jenius dalam daftar bahkan tidak berhasil mencapai platform Perang Suci. Akan ada banyak orang baru. Pada pandangan pertama, Yuan E, Ki Si, Li Xiong, Qin So Ye, dan banyak pembawa nama lainnya tidak terlihat. Tanpa ragu, nama-nama ini akan dihapus seluruhnya. Yang paling menggugah pikiran adalah lima raja sage dari Istana Dewa Perang. Dari Dewa Perang Chen Lu peringkat ke-19 hingga Dewa Perang tak terkalahkan Mang Yuan Tu peringkat pertama, mereka semua dimusnahkan. Peringkat dari lima peringkat Dewa Perang akan diubah. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga merupakan penghinaan yang belum pernah dialami Istana Dewa Perang sebelumnya. Peringkat Aula Kaisar Agung seharusnya tidak berubah terlalu banyak. Keempat subjek Kaisar Agung semuanya aman dan sehat. Li Xiong Yuan setengah iblis kemungkinan besar masih berada di posisi ketiga. Namun, kondisi Tang Bufan tampaknya tidak baik. Li Xiong Yuan mungkin memiliki peluang untuk mencapai posisi kedua. Belum tentu. Jangan lupa yang dari wilayah Yao masih memiliki kupu-kupu leluhur bersayap. Ya, ada juga dua orang yang memperoleh warisan Permaisuri S dan Jiwa Phoenix Pertempuran. Mereka pasti ada dalam daftar. Meskipun Mu Feng, Kiao Xiaowan, Long Suansuang dan yang lainnya belum bertarung melawan empat subjek Kaisar Agung, berdasarkan kekuatan yang mereka tunjukkan, mereka pasti mampu melawan mereka. Namun, semua orang tahu bahwa sudah waktunya mengganti penguasa daftar kehormatan. Tatapan semua orang tertuju pada tubuh Cu Hen pada saat bersamaan. Karena pihak lain tidak bergerak, yang lain tidak berani melangkah maju. Hei, untuk apa kalian berdiri di sana? Mu Feng menyeringai. Kemudian, sekilas, tubuhnya bergerak dan dia memimpin untuk terbang menuju tablet batu yang melambangkan daftar kehormatan. Karena kalian semua sangat rendah hati, maka biarkan Feng tampan ini memberi peringkat ulang padamu. Aku akan mulai denganmu. Mu Feng langsung mengarahkan pandangannya pada daftar teratas. Dengan lambayan tangannya, seberkas cahaya muncul di telapak tangannya. Berdengung. Dalam sekejap, tiga kata, lukisan Mang Yuan, di atas loh batu langsung terhapus. Kemudian, di bawah tatapan hormat semua orang, Mu Feng mengukir kembali dua kata sengit, Cu Hen, di tempat aslinya. Hua. Aura tak berbentuk dan luas membubung ke langit. Melihat perubahan nama dalam sekejap, hati semua orang gemetar. Namun, tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang berdiri untuk menghentikannya. Kiyu Singyi, Wang Li, Ye Yao, Long Suansuang, Wu Yan dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Di bagian atas daftar kehormatan. Itu adalah orang-orang dari sekte bela diri mereka. Sementara itu, lukisan Mang Yuan yang masih dipaku pada pilar batu naga oleh pedang pencarian tak berwujud, telah kehilangan seluruh kilaunya. Dari penampilan hingga matanya, dia sama sedihnya dengan anjing liar. Dia menyaksikan namanya dihapus dengan matanya sendiri. Perjuangan dan penghinaan di hatinya melonjak seperti gelombang pasang. Vitalitas di matanya dengan cepat memudar, dan auranya juga sangat lemah. Giliranku sekarang. Jejak kebanggaan muncul di mata Mu Feng. Kemudian, dengan lambayan tangannya, nama lain terhapus dari tangannya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka segera mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka awalnya mengira Mu Feng akan menghapus nama Ji Liang, tetapi yang mengejutkan mereka, dia malah menghapus nama Tang Bufan. Orang ini sebenarnya ingin menduduki peringkat kedua. Mustahil, itu terlalu berlebihan. Meskipun Mu Feng telah membunuh pendeta perang Ji Liang yang berada di peringkat keempat, masih ada dua orang di depannya. Mengesampingkan fakta bahwa dia belum mengalahkan Tang Bufan, dia bahkan telah mengalahkan Lia Seng Yuan setengah iblis yang berada di peringkat ketiga. Hal ini agak tidak menyenangkan. Bahkan Tang Bufan tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihat namanya dihapus tanpa alasan. Namun, Mu Feng selalu menjadi orang yang berkulit tebal. Mengapa dia peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya? Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengukir namanya di bawah nama Chuheng. Namun, sebelum kata, Mu, dapat ditulis, Bum, sebuah kekuatan raksasa yang menghancurkan bumi tiba-tiba menyapu kehampaan surga ke-9. Tidak ada peringatan sama sekali. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan awan melonjak saat angin dingin menutupi langit. DENTANG Dalam sekejap, badai nebula yang tiba-tiba menutupi langit berkumpul di atas kepala semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Alis Chuheng sedikit berkerut. Matanya, yang berisi jejak cahaya ungu, menatap tajam ke arah nebula badai yang semakin kuat dan kuat. Pusaran air badai yang seperti lubang hitam sebenarnya melepaskan jimat rahasia aneh berwarna darah. Aura ganas dan ganas disertai angin mencurigakan menyebar dari sana. Apa ini? Para jenius didaftar peringkat saling memandang dengan bingung. Aura ini adalah, Tang Bufan, yang telah membunuh Kaisar Mo, memasang ekspresi serius di wajahnya. Wei Yan, Qin Yong, Hu Bingyu, Situ Hanyai, Jitao, dan para jenius lainnya juga memiliki banyak rasa tidak percaya di mata mereka. Mungkinkah? Mata semua orang terus-menerus menyapu lingkungan sekitar. Berdengung. Ruang yang mengeluarkan suara berirama sebenarnya dipenuhi kabut darah tebal. Aliran pola lampu merah tak berujung terjalin dari platform yang berlumuran darah dan mayat seperti tanaman merambat kuno yang aneh. Dalam sekejap, seluruh langit di atas platform pertempuran suci langsung diselimuti oleh pola darah samar. Hati banyak orang dipenuhi ketakutan yang besar. Apa sebenarnya itu? Apa yang kalian bicarakan? Aura yang mematikan, Lai Seng Yuan yang setengah iblis menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah aura pembunuh dari iblis yang ganas. Apa? Setan? Ledakan? Sebelum semua orang bisa bereaksi, sembilan langit langsung meledak dengan kilat, dan formasi jimat raksasa yang misterius dan rumit tiba-tiba muncul di pusaran merah darah yang melonjak bersama angin dan awan. Formasi jimat bersinar dengan cahaya merah darah, dan setiap polanya tampak seperti darah kering. Kemudian, bagian tengah formasi jimat perlahan berputar dan retak, seolah-olah itu adalah gerbang surga yang terbuka. Hua! Seperti semburan aura pembunuh, ia menerobos bendungan dan menyembur keluar. Di tengah aura pembunuh yang padat, monster mengerikan dengan pupil vertikal merah menyala berlari keluar satu demi satu. Jie-jie, bau darah segar. Raungan tajam yang aneh terdengar seperti tawa ribuan kelelawar. Manusia bodoh, hingga menyebabkan begitu banyak pembunuhan di sini. Terima kasih atas kebodohanmu, karena telah membukakan jalan menuju domain iblis kekacauan untuk kami, hahaha. Untuk berterima kasih, aku akan menikmati jiwamu. Hahaha. Raungan aneh yang sangat menakutkan membuat orang bergidik. Ledakan. Dalam sekejap, monster mengerikan dan menakutkan bersisik langsung bergegas keluar dari gerbang nebula, dan aura pembunuh yang tak ada habisnya melonjak menuju platform pertempuran suci di bawah. Itu adalah iblis yang ganas. Kerumunan orang terkejut. Wajah berbagai sekte dan vaksi semuanya berubah. Sebelum orang banyak bereaksi, iblis ganas yang ganas menutupi langit dan menutupi bumi. His, cakar dan gigi yang tajam langsung merobek ahli manusia menjadi dua, dan manusia kadal seperti iblis ganas dengan rakus menggerogoti daging dan organ manusia. Jie 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 jie, daging manusia masih yang paling enak. He he, sebenarnya ada begitu banyak binatang iblis. Jiwa dari binatang iblis tidaklah buruk. Imo yang menakutkan dengan kepala seperti buaya raksasa, tubuh bersisik, dan ekor besar menyerang laba-laba binatang iblis dengan kecepatan tinggi. Laba-laba demonik bis melolong tajam, dan mengeluarkan seteguk racun dari mulutnya yang penuduri. Kemudian, Imo langsung membuka mulutnya yang dipenuhi gigi tajam, dan langsung menelan racun dari laba-laba tersebut. He he, rasanya lumayan, sayang sekali agak amis. Bang! Begitu dia selesai berbicara, kecepatannya meledak, dan dia menyerang di depan laba-laba binatang iblis. Dengan lambayan cakarnya yang tajam, tubuh besar laba-laba binatang iblis langsung terbelah, dan organ dalam di dalamnya terbang kemana-mana. Sempurna, jie 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 jie. Langit penuh bayangan hitam dengan cepat menutupi langit di atas kerumunan. Setan. Sinonim dari ganas. Itu melambangkan kegilaan dan pembunuhan. Berbeda dari binatang iblis, setidaknya binatang iblis memiliki sisi damai. Namun, perang antara iblis dan iblis telah pecah sepenuhnya. Mereka serakah dan haus darah. Memangsa manusia, menyiksa dan membunuh binatang iblis, dan bahkan teman mereka sendiri akan menjadi makanan mereka. Sejak zaman kuno. Pertarungan antara manusia dan iblis tidak pernah berhenti. Chaos Demon Domain ini pernah menjadi salah satu medan perang antara manusia dan iblis. Jie 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 jie. Imo yang gila dan serakah terus melonjak ke langit dan bumi. Mereka dengan ganas memangsa semua orang, dan memulai pembantaian brutal. Berengsek. Kenapa jadi seperti ini? Dari mana datangnya benda-benda ini? Tidak ada waktu untuk berpikir. Platform perang suci, yang akhirnya tenang, sekali lagi mengalami kekacauan dan kepanikan. Kali ini, kekacauan terjadi dari depan. Semuanya, jangan panik. Stabilkan formasi, Tang Bufan, Menteri Kaisar Moh, berteriak. Saat dia berbicara, dia membunuh beberapa yie mo yang menerkam ke arahnya. Sebelum kerumunan bisa bersatu untuk bertahan melawan invasi iblis, gerbang jimat berwarna darah yang menutupi langit melebar sekali lagi. Langit dan bumi bergetar, dan aura pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Pemandangan seperti hari kiamat menyebabkan banyak orang menjadi putus asa dan panik. Jumlah yie mo bertambah banyak dengan cepat. Orang-orang dari berbagai sekte berada dalam kekacauan total. Cici. Kilatan petir ungu yang dahsyat meledak di langit, dan puluhan yie mo di sekitar cuhen ditusuk dada dan tenggorokannya. Darah iblis berwarna hijau mengalir keluar. Namun, meski organ vital mereka diserang, mereka tetap memancarkan aura jahat yang kuat. Jie jie, orang ini cukup kuat. Iblis jelek seperti kelelawar menatap cuhen dengan tak tergoyahkan. Mata cuhen menjadi dingin, dan dengan pikiran, bang, 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 serangkaian sambaran petir ungu meledak. Setiap yie mo yang mendekati cuhen hancur berkeping-keping, dan meledak menjadi awan kabut darah hijau. Cuhen, aku khawatir kita harus mundur. Mu Feng memegang pedang setan Buddha. Setelah membunuh dua yie mo, dia dengan cepat terbang kembali ke cuhen dan berkata dengan suara yang dalam. Ada terlalu banyak yie mo, dan saudara-saudara hantu ini sangat kuat dan kejam. Kita tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Cuhen sedikit mengernyit. Saat ini, orang-orang dari sekte bela diri juga terjebak dalam pembunuhan yie mo. Murid dari Istana Kaisar Agung, Klan Lima Elemen, Kota Angin Embun Beku, dan kekuatan lainnya semuanya dalam bahaya. Belum lagi menjaga orang lain, mereka bahkan tidak bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak siap sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa jumlah makhluk iblis ganas terus meningkat tanpa henti, meskipun kelompok prajurit elit dari Midland ini telah berkumpul di tempat ini, mereka masih tidak dapat menahan serangan yang dilancarkan oleh makhluk iblis ganas tersebut. Haha, manusia ini rasanya enak sekali. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku meminum darah manusia. Semakin banyak yie mo yang menduduki platform pertempuran suci, orang-orang yang tidak bisa melawan tidak bisa tetap bersama, dan terkoyak oleh serangan yie mo yang luar biasa. Brengsek! Tang Bufan mengumpat dengan kasar. Dia berteriak kepada Cuhen, Lieseng Yuan, Mu Feng, Si Tu Hanyai, Lin Yinghe dan yang lainnya, Anda dan saya akan meliput retret. Kita tidak bisa mundur. Jumlah yie mo jauh lebih banyak daripada kita. Kita tidak bisa pergi kemanapun, kata Lieseng Yuan serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jalankan secara terpisah, Lin Yinghe bertanya sambil membunuh yie mo-yie mo. Sama sekali tidak, semua murid Midland yang paling berbakat berkumpul di sini. Begitu mereka mati, Midland akan menderita kerugian besar. Brengsek! Semua orang kaget dan marah. Mereka bahkan tidak bisa lari. Mereka tidak bisa bertarung sembarangan. Mereka menemui jalan buntu. Badai api jahat bintang tujuh. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tornado besar berwarna ungu menyapu platform pertempuran suci. Api ungu yang mendominasi meledak dan menyelimuti ribuan yie mo milik yie mo. Ah! Merayu! Seolah-olah ada banyak hantu yang mengaum. Satu demi satu, iblis bibrida yang ganas dibakar menjadi abu oleh api pembakaran surga berwarna ungu. Ini. Ekspresi Tang Bufan, Lieseng Yuan, Lin Yinghe dan yang lainnya berubah. Api yang mendominasi. Di bawah kobaran api ungu, sosok muda yang luar biasa berdiri dengan bangga di kehampaan. Chu Hen! Semua orang terkejut. Kalian, ikuti aku untuk memblokir pintu masuk. Kalian semua, mundur. Aura yang menembus langit. Itu sama mendominasi seperti seorang raja. Melihat pemuda dalam badai petir ungu, Tang Bufan dan yang lainnya terkejut. Baiklah, Tang Bufan segera berkata, semua sekte, besiaplah untuk mundur. Sisanya, ikuti aku. Jejak tekat melintas di mata Lieseng Yuan, Wei Yan, Situ Hanyai, Yi Zhou dan yang lainnya. Setelah itu, banyak tokoh kuat mengikuti Chu Hen dan terbang menuju celah besar yang semakin besar di langit. 1448. Gemuruh. Langit terhapuskan, dan udara diliputi aura jahat. Iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura haus darah yang kuat, bergegas ke platform pertempuran suci seperti segerombolan belalang, membantai dan memangsa orang-orang dari semua sekte dan kekuatan besar. Tidak ada yang mengira situasinya akan berubah begitu drastis. Bahkan tidak ada tindakan pencegahan sedikitpun. Bahkan tidak ada tanda sedikitpun. Bahkan bisa dikatakan perang suci belum berakhir. Pasukan Iblis, yang muncul entah dari mana, menyerbu dunia Iblis kekacauan dalam skala besar seperti gelombang hitam. Sekelompok setan gelap tak henti-hentinya muncul dari celah badai nebula. Ketika semua orang dalam bahaya, Istana Kaisar Agung, Klan Lima Elemen, Kota Ampun Beku Angin, Klan Suci Bulan Baru, dan para jenius kelas atas lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Bagaimanapun, para pejuang muda paling terkemuka di Midland berkumpul di sini. Begitu mereka dibantai oleh pasukan Iblis hari ini, keseluruhan kekuatan Midland akan menderita kerugian besar. Ikuti aku. Seluruh tubuh Cuhen berkilau dengan petir yang sangat dahsyat, dan api ungu tampak menari-nari di matanya. Saat dia selesai berbicara, dia melompat dan menyerang dengan eksplosif. Kecepatannya meningkat pesat dan kilat ungu yang berkumpul di sekujur tubuhnya dengan cepat menjadi tajam. Dalam sekejap, Cuhen seperti bayangan petir yang menembus dunia yang kacau. Dia menyerang pasukan Iblis yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Engah. Mendesis. Sayap bayangan itu seperti bilah, membelah langit. Setiap Iblis tidak menyenangkan yang bersentuhan dengan pedang guntur Cuhen langsung terbelah menjadi dua bagian. Kemana pun pedang guntur pergi, darah Iblis hijau tua akan berceceran di langit, dan anggota tubuh yang patah akan meledak di mana-mana. Dalam sekejap mata, Cuhen telah mencapai area di bawah celah terowongan tempat pasukan Iblis menyerbu masuk. Sejumlah besar Iblis hibrit yang kejam menyerang Cuhen satu demi satu, meledak dengan aura jahat yang kuat. Haha. Kekuatan jahat yang serakah, dingin, haus darah, menyebar dari segala arah. Sepasang cakar yang setajam Guilotin memiliki sikap yang mengesankan seolah ingin mencabik-cabik Cuhen. Pergi dan bantu, Tang Bufan, yang telah membunuh Kaisar Mo, buru-buru berteriak. Mata Lin Yinghe, Lieseng Yuan, Wei Yan, Mu Feng, Yi Zhou, dan Jitao menjadi dingin. Mereka segera mengikuti di belakang Tang Bufan dan terbang menuju langit di atas Cuhen. Dentang. Pada saat ini, badai petir ungu yang deras meletus di kehampaan. Petir ungu, badai api setan bintang tujuh. Mata dingin Cuhen menyipit, dan ritme spasial yang tak terlihat menyapu langit. Bang, dengan suara keras yang mengguncang langit, nyala api yang membakar langit yang menggerakkan langit sekali lagi menyapu pasukan iblis ganas. Api ungu yang meledak dalam sekejap seperti pusaran nebula yang meledak seluruhnya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini, badai api bercampur dengan pilar petir yang sangat mendominasi. Itu seperti perpaduan guntur dan api. Visi sembilan surga, dimanapun badai destruktif yang mengerikan itu lewat, semua iblis ganas langsung hancur berkeping-keping. Woo! Wow! Serangkaian jeritan melengking yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan iblis bibrida yang ganas dibunuh oleh Cu Hen dalam kehampaan. Sial! Melihat Cu Hen yang brutal, bahkan pejabat kaisar bersenjata 8W yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Orang itu saja sudah cukup, Yi Zhou menimpali. Sekarang bukan waktunya bercanda. Tang Bufan mengerutkan kening dan melanjutkan, mari kita serang pintu masuk bersama-sama dan jangan biarkan mereka keluar. Iya. Semua orang menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka meledak dengan aura mereka yang paling kuat dan agung. Seiring dengan lonjakan energi asal sejati yang mengerikan, pancaran cahaya cemerlang yang bagaikan pelangi dewa bersiul melintasi langit dan melonjak menuju pintu masuk pusaran nebula. Tebasan aliran surgawi. Telapak tangan lima elemen. Pisau ilahi sayap bayangan. Tebasan keheningan aliran kaisar. Berdengung. Pancaran serangan dahsyat yang melintasi langit menyapu langit dan menyatu menjadi pelangi mempesonai yang menerangi langit. Ledakan. Bang. Energi ganas yang berkumpul langsung menghantam pintu masuk terowongan tempat keluarnya kelompok iblis ganas. Dalam sekejap, kekuatan penghancur yang dahsyat yang dapat mengguncang langit segera meledak. Rasanya seperti meteor meledak dan langit berguncang. Gelombang kejut yang kuat yang dapat menghancurkan segala sesuatu di segala arah langsung menghancurkan ribuan iblis ganas di dekat pintu masuk menjadi berkeping-keping. Itu seperti pedang raksasa yang langsung mengarah ke tenggorokan. Memblokir terowongan, aliran setan ganas yang tak ada habisnya segera terputus. Orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan sedikit menghela nafas lega. Mundur. Jangan terobsesi dengan pertarungan. Ayo pergi. Para pemimpin dari berbagai sekte segera mengambil kesempatan ini untuk mundur dari platform pertempuran suci cakrawala tinggi yang kacau balau. Wang Li, Wu Yan, kalian berdua dan saudari muda Ye Yao melindungi yang lain dan pergi lebih dulu. Saudari muda Suan Suang dan saya akan tinggal dan membantu saudara muda Cu Hen. Kiyu Singi segera memberikan instruksi. Oke, kalian hati-hati. Ledakan. Namun, sebelum semua orang bisa mundur dengan kecepatan tinggi, ledakan yang menggetarkan telinga dan menusuk telinga terdengar lagi di langit di atas sembilan langit. Ekspresi orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan langsung berubah. Tatapan mereka menyapu ke langit secara serempak. Bang! Mereka melihat aura pembunuh berwarna darah yang sangat pekat meledak di terowongan pusaran. Apa yang sedang terjadi? Terlebih lagi, dalam aura pembunuh berwarna darah, aura iblis yang melonjak menyerang. Sudut mata Cu Hen menyipit. Kemudian, dia mengangkat matanya dan berteriak kepada Tang Bufan dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana, semuanya, menghindar. Apa? Tang Bufan, Yi Zhou, dan yang lainnya terkejut. Boom! Saat suaranya jatuh, aliran udara mengerikan yang menembus sungai surgawi hancur, dan gelombang kejut energi besar berwarna darah tiba-tiba keluar dari pusaran nebula. Berdengung. Ruang itu berputar dan berguncang dengan keras. Aura yang tak tergoyahkan dan menakutkan dengan cepat menyelimuti langit di atas kepala mereka. Menghindari, Tang Bufan meraung. Suosh, suosh, suosh. Yi Zhou, Mu Feng, Tang Bufan, dan situ hanya tersebar seperti meteor dan melintas seperti aurora. Namun, Kaisar Wei Yan dan Ji Tao yang berlengan delapan tidak dapat mengelak tepat waktu. Bang! Seperti meteor yang jatuh, gelombang kejut energi berwarna darah langsung menghantam mereka berdua. Seketika, tubuh mereka bergetar hebat dan setegup darah muncrat. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti ledakan bintang surgawi dan lingkaran cahaya berwarna darah menyapu langit. Gelombang kejut yang sangat kuat segera ditelusuri kembali ke Tang Bufan, Yi Zhou, dan yang lainnya. Wajah mereka tenggelam dan organ dalam mereka terguncang. Selain Chou Hen dan Mu Feng, yang lainnya memiliki darah samar yang mengalir dari sudut mulut mereka. Ha! Raungan setan yang tajam dan menusuk telinga menembus gendang telinga semua orang. Dikelilingi oleh aura pembunuh jahat yang melonjak, sepasang pupil vertikal mirip buaya yang jahat memancarkan cahaya dingin dan ganas. Wah! Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah langit, dan tawa mereka yang tajam dan menyeramkan terdengar. Aura pembunuh yang menindas dan menakutkan memenuhi langit dan bumi, membuat semua orang terengah-engah. Ini Tang Bufan, Lai Seng Yuan, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Aura pembunuh yang sangat kuat. Mungkinkah raja dari iblis Bibrida? Suara mendesing. Aura pembunuh jahat yang menyebar secara sembarangan menyebabkan hati banyak orang bergetar. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan semua orang, makhluk iblis jahat yang tingginya lebih dari 300 kaki, dan bersisik tebal bergegas keluar dari pusaran nebula. Ia memiliki tubuh yang besar, dan sepasang pupil vertikal yang dingin dan mengancam. Tubuhnya tampak seperti kadal raksasa purba yang berdiri tegak, namun terdapat kepala manusia di lehernya. Namun, kepala ini ditutupi sisik, dan sangat mengerikan serta menjijikan. Raja Iblis Buaya. Dalam sekejap, pupil semua orang menyusut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Itu memang raja dari klan iblis. Sialan, Tang Bufan mengutuk dengan suara yang dalam. Sementara itu, Wei Yan dan Jitao yang terluka parah memegangi dada mereka, dan wajah pucat mereka tidak memiliki warna apapun. Ini sudah berakhir. Angin dan awan terbelah, dan langit menjadi gelap. He he, ayo mandikan dunia iblis kekacauan dengan darah, Buaya Raja Iblis memperlihatkan senyuman menyeramkan, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam seperti gergaji. Kemudian, pemandangan seperti hari kiamat muncul sekali lagi. Pasukan perkasa klan iblis sekali lagi keluar dari terowongan luar angkasa. Sosok hitam menyelimuti langit. Angin tiba-tiba bertiup, dan aura destruktif menghancurkan seluruh tempat. Melihat iblis raksasa yang ganas itu, wajah Cuhan dipenuhi dengan kesungguhan yang mendalam. Jika itu hanya Raja Iblis Buaya, dia masih memiliki kesempatan bertarung, tetapi pasukan iblis ganas yang tak ada habisnya tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Chaos Demon World untuk berubah menjadi medan perang yang mengerikan. He he. He he. Sekelompok iblis meraung, mengeluarkan aura berdarah yang mengerikan. Pada saat ini, banyak orang tampaknya berada di ambang kematian, dan bencana akan menimpa mereka. Ledakan. Tiba-tiba, langit gelap yang diselimuti kabut darah tiba-tiba memancarkan cahaya bintang yang sangat menyelaukan. Kemudian, aura suci dan perkasa tercurah. Dewa bintang retak. Sebuah suara yang memancarkan aura bangga tiba-tiba turun dari langit. Berdengung. Sinar cahaya bintang menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, seperti sinar ilahi tak tertandingi yang menerobos sungai surgawi, dan bergegas menuju kelompok iblis ganas. Ah. Ah. Ceritan menyedihkan terdengar. Dalam sekejap, cahaya bintang yang tak berujung langsung menembus tubuh iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, iblis yang ganas dan ganas itu hancur berkeping-keping. Ini. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini membelalak. Energi cahaya bintang yang begitu kuat. Mungkinkah, Tang Bufan mengepalkan tinjunya, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang. Di langit di atas, kekosongan berputar. Bersamaan dengan terowongan luar angkasa yang retak, tujuh hingga delapan sosok dengan aura luar biasa diam-diam muncul di langit di atas platform pertempuran suci. Masing-masing sosok memancarkan aura yang sangat kental dan kuat. Salah satunya dipenuhi dengan cahaya bintang perak yang indah dan mewah. Matanya yang dingin dan mendominasi bagaikan langit malam yang tak berujung. Huff, klan iblis hibrid, beraninya kamu menyerang tanah umat manusia. Kamu hanya mendekati kematian. Aura mengerikannya menghancurkan seluruh tempat. Tubuhnya memancarkan cahaya bintang ilahi. Itu mereka, pupil mata Tang Bufan mengerut. Lieseng Yuan, Yizhou, Situ Hanyai, Jitao, dan para jenius lainnya dalam daftar peringkat tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Tatapan cuhen serius saat dia menatap beberapa orang yang berdiri dengan bangga di langit. Aura yang dipancarkan orang-orang ini sangat kuat. Bahkan banyak jenius mengerikan di daftar peringkat tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tenggorokan Tang Bufan bergerak sedikit saat dia berkata dengan suara yang dalam, menekankan setiap kata. Batas dari sepuluh fisik suci terkuat. Gemuruh. Puluhan ribu sambaran petir menyambar, dan angin menyapu sembilan provinsi. Ketika semua orang mendengar kata-kata sepuluh tubuh suci terkuat, mereka semua mengungkapkan ketakutan dan rasa hormat yang besar. Pada saat ini, mata cuhen tidak bisa menahan gemetar. Di antara beberapa orang itu, sebenarnya ada sosok familiar yang terlihat. Dia tinggi dan ramping, dan dia memiliki aura yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengenakan jubah putih, dan dia memiliki keanggunan unik yang berbeda dari yang lain. Dia mengenakan topeng di wajahnya. Itu adalah topeng yang sangat sederhana. Dia menggambar beberapa pola dengan santai, sederhana dan elegan. Topeng menutupi wajahnya, tapi tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang tiada taraf. Itu dia. Jantung cuhen berdetak kencang, dan sepasang mata yang sebening air dan wajah cantik yang bisa merobohkan kota muncul di benaknya. Nama keluarga Kubai, nama Kubai, Kianyu. Hari ini adalah hari pertama. 1449. Batas dari 10 Saint Pisik terkuat. Tang Bufan mengucapkan setiap kata perlahan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Melihat sosok luar biasa yang berdiri dengan bangga di langit, Lieseng Yuan, Lin Yinghe, Wei Yan, Jitao, dan para jenius lainnya semuanya tergerak. Bahkan mereka ada di sini. Semua orang tahu bahwa puluhan ribu jenius mengerikan Dimitlan mengincar daftar peringkat. Mereka yang memiliki kekuatan untuk masuk dalam daftar semuanya adalah elit berbakat. Namun, di dunia ini, masih ada sekelompok orang yang tidak ada dalam daftar. Bukan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan daftar peringkat. Sebaliknya, itu karena mereka dilahirkan dengan garis keturunan kuat yang diberkati oleh surga. Orang-orang ini dikenal sebagai pemilik 10 Saint Pisik terkuat. Kekuatan di belakang mereka juga dikenal sebagai 10 klan suci terkuat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa daftar peringkat itu tidak berharga. Sebaliknya, Sekte, Kekuatan, dan klan suci Dimitlan bagaikan pohon di hutan. Puluhan ribu orang jenius yang mengerikan bersinar seperti bintang di langit. Hanya ada 50 posisi dalam daftar peringkat. 50 orang di dalamnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan 10 klan suci terkuat. Ini juga yang menjadi alasan mengapa masyarakat dunia begitu terobsesi dengan persaingan di Winklutlis. Huff, klan Yimo ingin kembali lagi ke wilayah Iblis Kekacauan. Sungguh angan-angan. Di langit, pria yang diselimuti oleh cahaya bintang yang menyelaukan itu dengan dingin menatap ke arah sekelompok Yimo ganas yang menutupi langit. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Saat dia berbicara, badai berkumpul di telapak tangannya. Puluhan ribu cahaya bintang perak yang menyelaukan melonjak di telapak tangannya. Seolah-olah dia mengendalikan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Berdengung. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan telapak tangannya. Bersamaan dengan kekuatan besar dan agung yang menutupi langit, cetakan telapak tangan raksasa berukuran ratusan kaki turun dari langit dan langsung menutupi pasukan Yimo yang ganas. Jejak telapak tangan raksasa itu sangat jernih, seolah-olah terjalin dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Serangkaian ledakan keras terdengar. Dalam sekejap, lebih dari seribu Yimo yang ganas dihancurkan menjadi bubuk oleh telapak tangan. Tubuh bintang suci. Kerumunan di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Badan bintang suci, salah satu dari sepuluh badan suci terkuat, dapat terhubung dengan kekuatan bintang-bintang di sembilan langit dan bahkan meminjam kekuatan ilahi dari bintang-bintang. Sekelompok bocah nakal telah tiba. Bunuh mereka. Raja buaya iblis menyeringai, memperlihatkan taringnya yang bergerigi. Ia melambaikan cakarnya dan mengeluarkan perintah untuk menyerang. Woo! Wow! Kemudian, seperti sekelompok hiu haus darah yang menerobos sungai surgawi, pasukan iblis ganas yang besar melonjak ke arah semua orang seperti tsunami hitam. Hei! Kami bukan bocah biasa, Raja Iblis! Pemuda berbaju hitam lainnya memiliki senyum lucu di wajahnya. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia menyerang gerombolan yimo yang menutupi langit dan menutupi bumi. Saat ia bergerak, dua bola api yang berkobar tiba-tiba keluar dari matanya. Sesaat kemudian, gelombang panas yang dahsyat menyapu langit. Pria berbaju hitam itu segera dilalap api, dan dia tiba-tiba berubah menjadi raksasa api yang tingginya lebih dari 500 meter. Api hukuman ketuhanan yang apokaliptik. Raksasa api yang diubah oleh pria berbaju hitam itu seperti dewa api. Dia mengatupkan kedua tangannya dan mendorong keluar. Bang, terdengar ledakan keras, dan bola api mengerikan seperti ledakan matahari langsung menyapu ke segala arah. Hal yang paling mengejutkan adalah api yang terus-menerus dilepaskan terus berubah warnanya. Itu selalu berubah, seperti sinar ilahi. Gelombang panas yang menghanguskan bumi naik ke langit. Sungguh spektakuler dan mengejutkan. Imo manapun yang bersentuhan dengan nyala api sinar ilahi itu seperti sedang dibakar oleh api neraka. Mereka menjerit dan berubah menjadi abu. Mata orang-orang di bawah gemetar saat memantulkan nyala api yang indah. Wajah semua orang dipenuhi rasa kagum. Api hukuman ketuhanan yang apokaliptik. Salah satu dari sepuluh badan suci terkuat, tubuh suci pembakaran surga. Aura jahatmu terlalu kuat. Berdengung. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya abu-abu gelap yang aneh menyapu dari langit. Dalam sekejap, dengan sosok lain sebagai pusatnya, kekosongan dalam radius beberapa ratus kilometer terjun ke dunia kuning keruh. Energi spiritual langit dan bumi hilang sepenuhnya. Debu memenuhi langit dan vitalitas layu. Seiring dengan nafas kehidupan yang menghilang dengan cepat, Imo ganas yang tak terhitung jumlahnya juga kehilangan vitalitasnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, semua Imo ganas di langit kuning keruh mulai layu seperti bunga dan tanaman. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi mayat kering. Kekuatan yang sangat mendominasi. Apakah ini, kekuatan kesunyian? Tidak mungkin salah. Itu adalah, tubuh suci yang kehancuran besar. Terkejut. Kejutan. Dan jantung berdebar yang tidak bisa disembunyikan. Tubuh suci bintang, tubuh suci surga yang terbakar, tubuh suci kehancuran besar. Tiga dari sepuluh badan suci terkuat sebenarnya muncul di hari yang sama. Bahkan saat ini, penonton tidak bisa menenangkan kegelisahan hati mereka. Apakah ini kekuatan, tubuh suci dari sepuluh badan suci terkuat? Itu memang sangat kuat, Tang Bufan bergumam pada dirinya sendiri. Lieseng Yuan, Wei Yan, Mu Feng, Kiyu Singyi dan yang lainnya juga tergerak. Itu memang sebuah eksistensi yang berada di atas, daftar keunggulan. Kekuatan garis keturunan yang unik ini terlalu menakutkan. Namun, saat semua orang dikejutkan oleh kekuatan mengejutkan dunia di langit, hanya perhatian Chou Hen yang terus tertuju pada satu orang. Nama keluarga Kubai, nama Kubai, Kiyanyu. Jadi hari ini adalah hari pertama. Melihat sosok ramping dan familiar dari jauh, Chou Hen merasakan kesurupan yang tak terlukiskan. Pertemuan di makam iblis abadi. Itu hanya dua pertemuan singkat. Tapi ada perasaan yang tak terlukiskan. Siapa dia? Apa identitasnya? Chou Hen tidak bisa menahan perasaan ragu. Bahkan ketika berdiri di samping para ahli dengan tubuh suci bintang dan tubuh suci surga yang terbakar, dia tetap anggun dan bangga. Chou Hen menggelengkan kepalanya dan kembali sadar. Namun, dia tidak bisa menghilangkan sepasang mata bunga persik yang menawan dan lembut itu dari benaknya. Heh! Melihat pasukan iblis ganas yang sedang dibantai, sisik di tubuh Raja Iblis Buaya berdiri. Pupil vertikalnya memancarkan aura ganas dan jahat. Berdengung. Cakar tajamnya memadat, dan gelombang udara spiral menyatu menjadi tubuh energi berwarna darah berbentuk bola. Dasar bocah sombong, mati demi Raja Iblis ini. Seiring dengan ruang yang bergetar, tubuh energi berwarna darah yang kuat itu seperti meteorit yang melintasi langit, menyeret dampak yang dapat menghancurkan segalanya saat meledak ke arah beberapa orang. Heh! Raja Iblis sepertinya sedang marah. Pria berpakaian hitam dengan tubuh suci surga terbakar, yang telah berubah menjadi raksasa api, tertawa terbahak-bahak. Dia melompat, dan tubuh api besarnya langsung memblokir tubuh energi berwarna darah itu. Kemudian, lengannya yang besar terentang ke depan, dan dia benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk menghadapi serangan Raja Iblis Buaya yang memancarkan kekuatan dahsyat. Bang! Saat keduanya bertabrakan, bintang-bintang di langit meledak, dan gelombang panas menyapu langit. Pilar api yang berkobar dan pilar cahaya berwarna darah seperti tsunami mengjulang ke langit. Dua gelombang kejut yang kacau dan dahsyat itu memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menembus kehampaan. Angin kencang dan kencang terus menerpa tubuh besar raksasa api itu. Api yang mengamuk yang menutupi tubuhnya juga lari ke belakang. Dia memblokirnya. Para jenius dari berbagai sekte dan kekuatan semuanya melebarkan mata mereka. Suara mendesing. Di saat yang sama, langit diwarnai dengan cahaya bintang. Pria dengan fisik bintang suci berdiri dengan bangga di puncak para iblis. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan pedang cahaya bintang yang menyelaukan menjulur dari telapak tangan dan lengannya. Tebasan jiwa bintang. Berdengung. Ruang di segala arah berguncang dengan gelisah. Dalam sekejap, pedang cahaya bintang besar yang membentang ribuan kaki menebas dengan kekuatan ilahi yang dapat membelah langit. Niat membunuh yang cepat dan ganas menembus langit, dan kemanapun pilar raksasa pedang itu lewat, semua iblis di depannya terpotong-potong. Kemudian, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pedang cahaya bintang pembelah langit mencapai bagian belakang pasukan iblis, dan akhirnya mendarat di raja buaya iblis yang besar. Pupil vertikal tajam yang terakhir mencerminkan kekejaman dan kekejaman yang kental. Bang! Suara keras mengguncang langit, dan angin dingin menderu. Sisi hitam pecah yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan darah iblis hijau berceceran di langit. Tubuh raja iblis buaya yang seperti perunggu terbelah, dan separuh bahunya terpotong. Wah! Buaya raja iblis mengeluarkan raungan sedih dan marah. Kemudian, iblis-iblis dari segala ukuran juga mengeluarkan jeritan yang melengking. Seolah-olah klakson mundur telah dibunyikan. Buaya raja iblis adalah orang pertama yang menyeret tubuh iblis hijaunya kembali ke lubang di tengah pusaran air nebula. Heh! Wu! Begitu raja iblis buaya pergi, iblis jahat lainnya segera mundur. Bayangan hitam melompat ke dalam kehampaan dan memasuki pusaran air nebula. Kelompok gelap mundur seperti gelombang awan. Melihat pemandangan ini, para murid dari berbagai sekte dan kekuatan tidak bisa menahan nafas lega. Hua! Raksasa api yang tiada tarannya dengan cepat berkumpul dan kembali ke bentuk aslinya. Apakah kita akan membiarkan mereka kabur begitu saja? Tentu saja tidak, pemuda dengan tubuh suci bintang menatap lorong yang kacau itu dengan ekspresi hati-hati. Karena mereka bisa menerobos pintu masuk di sini, mereka pasti akan terlibat lagi. Aku khawatir kita harus memasuki tepi penjara darah terlarang dewa dan menutup semua lorong. Penjara darah terlarang Tuhan, ini sedikit berbahaya. Jika kita tidak melakukannya dengan benar, kita semua mungkin mati. Kami tidak punya pilihan lain. Jika ras iblis menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera setelah dia selesai berbicara, pemuda dengan tubuh suci bintang melirik ke arah sky reaching platform, yang sudah berada dalam kondisi yang mengerikan. Saya mengsiulin dari klan bintang suci. Anda bisa berhenti di sini. Serahkan sisanya pada kami. Semua orang terkejut dan tidak bisa tidak mengerti. Karena bahkan sepuluh klan suci telah muncul, mereka tidak perlu mengganggu yang lain. Ya, Tang Bufan melangkah maju dan setuju. Tunggu, apakah perang suci sudah berakhir? Pada saat ini, pria berbaju hitam dari klan pembakaran langit bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya tidak melihat siapapun dari istana dewa perang. Kalau tidak salah ingat, Mang Yuantu seharusnya menduduki peringkat pertama di daftar Winklut, bukan? Saat beberapa dari mereka berbicara, mereka tanpa sadar melihat ke arah tablet batu raksasa di platform perang suci pertama yang sudah diwarnai merah dengan darah. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada nama depan pada saat yang bersamaan. Dengan, rumah buku yang luar biasa. 1450 Tunggu, apakah perang suci sudah berakhir? Mengapa saya tidak melihat siapapun dari God of War Palace? Kalau ku ingat benar, Mang Yuantu seharusnya menduduki peringkat pertama daftar kehormatan, bukan? Pria dengan tubuh suci surga berkata dengan santai. Pertarungan daftar kehormatan belum dimulai. Jika itu masalahnya, saya kira Anda harus menunggu waktu berikutnya. Saat mereka berbicara, tanpa sadar mereka mengalihkan pandangan mereka ke arena pertempuran suci pertama yang berada di ambang kehancuran. Ketika pandangan mereka tertuju pada tablet batu kuno, mereka langsung tercengang. Ini, Meng Siulin dari suku bintang ilahi tercengang. Dia bertukar pandang dengan orang-orang di sekitarnya dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Posisi pada loh batu yang semula milik Mang Yuantu telah digantikan oleh dua kata asing. Apa yang sedang terjadi? Ini loh batu yang melambangkan daftar kehormatan, kan? Mang Yuantu ditendang. Beberapa dari mereka bahkan lebih bingung. Pada saat yang sama, sosok urus bertopeng, yang tidak jauh dari Meng Siulin dan yang lainnya, memandang tablet batu kuno itu dengan santai. Chu Hen. Dua kata yang jelas dan menarik perhatian itu seperti bulan terang yang ditopang oleh banyak bintang, menduduki peringkat pertama dalam daftar kehormatan. Melihat namanya, sepasang mata indah di balik topeng itu tidak bisa menahan kerutan samar. Bagaimana mungkin? Sebuah suara lembut terdengar dari balik topeng. Ragu. Kejutan. Dan banyak ketidakpercayaan. Keingintahuan Meng Siulin dan yang lainnya langsung muncul. Dia menatap Tang Bufan, yang telah membunuh Kaisar Mo, dan bertanya, apakah kamu dari istana Kaisar Grander? Ya, Tang Bufan menjawab dengan hormat. Apakah pertarungan daftar kehormatan sudah selesai? Tang Bufan ragu-ragu sejenak lalu mengangguk, ini hampir berakhir. Kita hanya perlu mengatur ulang peringkat di daftar. Bagaimana dengan orang-orang dari istana Dewa Perang? Ini. Tang Bufan tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pilar batu yang diukir gambar naga raksasa. Di saat yang sama, semua orang di ruangan itu juga melihat ke arah itu pada saat yang bersamaan. Di atas pilar batu, sebilah pedang hitam yang memancarkan aura suram menyematkan sosok babak belur di sana. Pihak lain berlumuran darah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Namun, tidak diketahui kapan semua vitalitasnya telah hilang dalam kelupaan dunia. Jangan bilang orang ini Mang Yuantu. Pria berjubah hitam dari klan pembakaran langit tersenyum acuh-ta'acuh. Namun, seluruh tempat itu sunyi. Ekspresi setiap orang sangat rumit. Senyuman di wajah pria berpakaian hitam itu langsung berubah dingin. Di sisi lain, Meng Siulin dari Star Clan dan beberapa ahli dari Great Wilderness Clan tercengang. Tanpa keraguan. Orang ini adalah penguasa Winklutlis, Si Yuantu. Dia mati begitu saja. Merasa. Dalam sekejap, Meng Siulin dan yang lainnya mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Melirik ke belakang pada platform pertempuran suci yang rusak dan kelelahan yang diwarnai merah darah, Qin Wen Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Jika itu hanya invasi pasukan iblis ganas, Mustahil menyebabkan pembantaian tragis seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Sebelum mereka tiba, istana dewa perang telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan lima dewa perang yang mendominasi daftar Winklut semuanya telah tewas dalam perang suci. Hah? Ini tidak mungkin nyata, kan? Pria berpakaian hitam dari skyburning klan tertawa canggung. Seluruh istana dewa perang telah dibantai. Apakah ini sebuah lelucon? Tatapan mereka kembali tertuju pada Mang Yuantu. Setelah memastikan bahwa dia telah meninggal, mereka sangat terkejut. Meskipun mereka berasal dari sepuluh klan suci, mereka tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Sebelumnya, Mang Yuantu pernah dianggap sebagai seorang super jenius yang paling dekat dengan sepuluh ras suci terkuat. Dari sudut pandang tertentu, badan suci barbarnya sangat dekat dengan batas sepuluh badan suci. Sosok berpengaruh seperti itu, yang dikenal sebagai legenda Midland yang tak terkalahkan, telah meninggal dengan cara yang menyedihkan pada saat ini, tanpa sedikitpun martabat. Sulit dipercaya, aku bahkan mendengar bahwa dia telah terpilih untuk memasuki tempat itu. Jika itu masalahnya, sekelompok orang tua dari istana dewa perang pasti akan marah besar. Ironis sekali. Meski merasa sangat sulit dipercaya, beberapa dari mereka penasaran dengan nama yang menggantikan Mang Yuantu. Apakah orang ini yang melakukannya? Dua kata yang sangat asing. Meng Siulin dan yang lainnya tanpa sadar memandang kerumunan di bawah, mencari pemilik nama itu. Pada saat ini, sepasang mata yang muncul dari balik topeng diam-diam tertuju pada sosok muda di tengah kerumunan. Itu benar-benar dia, hati baik kianyu bergetar samar. Beberapa kenangan yang terkubur jauh di dalam punggungnya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Chuhen juga memperhatikan tatapan pihak lain. Saat tatapan mereka bertemu, ritme yang tak terlihat tertanam di hati mereka. Namun, baik kianyu segera mengalihkan pandangannya. Dia berkata kepada Meng Siulin dan yang lainnya dengan suara yang dalam, kita masih harus mengejar Raja Buaya Iblis. Jangan buang waktu di sini. Baru pada saat itulah beberapa dari mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Mereka mengangkat kepala untuk melihat pusaran nebula yang terbuka di kehampaan. Pasukan Iblis telah sepenuhnya mundur, dan jalur dua dimensi di dalam badai dengan cepat menyusut. Meng Siulin segera mengangkat tangannya dan berteriak keras, sejak wajib militer perang suci telah berakhir, kalian semua harus bersiap untuk kembali. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka memancarkan aura tiada taraf. Satu demi satu, mereka berubah menjadi bayangan seperti aurora dan terbang menuju badai nebula yang kacau balau. Suosh, suosh, suosh. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung mengikuti pasukan Iblis dan bergegas ke planar pasaj yang seperti jurang gelap. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte dan kekuatan utama menghela nafas lega. Segala sesuatu yang terjadi hari ini begitu tidak nyata hingga terasa tidak nyata. Melihat bagian dalam dan luar panggung perang suci, yang telah diwarnai merah oleh darah, semua orang merasa sulit untuk tenang. Pendaftaran perang suci akhirnya berakhir. Tang Bufan, Wei Yan, Lieseng Yuan, Lin Yinghe, Yi Zhou, Jitao dan banyak orang jenius lainnya dalam daftar saling melirik. Siapa yang mengira bahwa pendaftaran perang suci kali ini akan memicu gelombang yang begitu mengerikan. Setelah hari ini, Midland pasti akan menimbulkan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jelas akan menjadi pendaftaran perang suci yang paling tragis dalam sejarah. Suara mendesing. Tiba-tiba, saat gerbang yang dibuka oleh pasukan iblis ditutup dengan jarak kurang dari setengah meter. Teriakan pedang kecil terdengar, pedang kaisar tanpa bentuk, yang telah menembus dada Mang Yuantu, tiba-tiba berubah menjadi aurora dan terbang ke langit. Semua orang yang hadir terkejut. Mang Yuantu, yang kehilangan dukungannya, jatuh dari langit dan mendarat tanpa daya di tanah. Detik berikutnya, ketika semua orang mencari pedang dewa hitam lagi, mereka menemukan bahwa pedang kaisar tak berwujud telah menghilang bersama Cuhan. Di mana kakak muda Cuhan, Wang Li, Kiyu Singi dan yang lainnya tampak bingung. Sementara itu, Long Suansuang, Huang Fuqing, Mu Feng dan yang lainnya tampak bingung saat mereka menatap lorong luar angkasa yang tertutup dengan cepat. Berdengung. Sebuah bayangan muncul di lorong tepat sebelum ditutup. Kemudian, gerbang invasi tentara iblis ditutup sepenuhnya, dan badai nebula yang berkumpul di langit perlahan-lahan menjadi tenang. Kemana dia pergi? Mu Feng bertanya dengan bingung. Apakah ada seseorang yang dia kenal di dalam sana? Long Suansuang dan Ye Yao menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!